Naga dari Selatan Jilid 3. Bagian 5, Antara Cinta dan Benci. Pengaki C.E. Tiong menduga dua adakah yang maju ke Luitai itu si nona genit yang ciu tadi dan belum lagi dia mendungak mengawasinya, atau dari samping kedengaran suara mengguntur dari Tio Jiang, keledai gundul, jangan menghina suciku dia terus melesat ke muka. Dari caranya meloncat itu, terang seperti orang menyerbu dengan kalap. Suasana menjadi tegang. Kiranya yang pertama melesat ke muka tadi adalah Be'lian. Gadis yang berada tinggi itu tanpa dapat dicegah seng ayah, telah maju dengan menghunus pedangnya. Tubuh yang langsing gemulai dari si nona cantik itu ketika tiba di atas panggung bagaikan sebatang pohon liu yang bergoyang gontai. Orang mengira kalau si nona itu tak dapat berdiri dengan jejak. Tapi bagi seorang ahli tentu cukup mengetahui bahwa si nona itu sedang menggunakan jurus ilmu mengentengi tubuh yang disebut Hang Pei Lian HWA, angin menggoyang bunga terate. Orangnya berparas cantik, tubuhnya langsing gemulai, maka gerak lambayanya yang sedemikian lues indah itu, mengaburkan pandangan orang kalau ia itu seorang bidadari yang turun dari kahyangan. Hal mana telah membuat seluruh penonton menjadi terlongong dua kesima. Malah ada sementara orang persilatan yang tergolong kaum pelesiran, sudah sering tak mau tampil melayaninya. Lian Suci, kata Tio Jiang yang ketika itu sudah berdiri di muka Bek Lian, kau bukan tandingannya Hwao Shio itu. Lekas turun, biarkan aku yang menghadapinya. Oleh karena Tadian Chiu telah memperoleh kemenangan atas salah seorang Hwao Shio itu, sudah tentu Bek Lian tak percaya nasihat Suteenya itu. Dengan mendongkol dia ancam Suteenya, Sutee, kau mau menyingkir tidak? Biasanya Tio Jiang selalu menurut segala perintah sucinya, tapi kali ini demi untuk keselamatan sucinya itu, dia membandel, serunya, Suci, kau turunlah. Karena tak pandai bicara, jadi beberapa kali dia hanya mengulangi permintaannya Suci, kau turunlah itu saja. Suasana ketika itu menjadi gemuruh. Belum pernah terjadi dalam sejarah perkelahian di Lwitai, bahwa ada dua orang yang ribut mulut menyuruh turun kawannya. Bermula para penonton itu terpikat akan kecantikan Bek Lian, tapi kini mereka menjadi gaduh tak keruan. Ada yang bersorak dua dan ada pula yang tertawa keras. Tio Jiang sih tak peduli akan sorak teriakan orang itu, asal dia bisa mencegah sucinya. Tapi Bek Lian yang berada tinggi itu Asking malunya menjadi murka. Dengan banting kaki, dia mengancam. Sutee, kalau kau masih tetap membandel, mungkin aku lupa dirimu itu siapa. Sampai di sini, Tio Jiang kewalahan. Dengan menghela nafas, dia segera loncat turun ke bawah. Namun tanpa menghiraukan tertawaan orang, dia berdiri di pinggir Lwitai situ. Selama kedua saudara seperguruan itu ribut mulut, Tucheng dan Tiu Bu seolah dua tak mau mendengarinya. Baru setelah Tio Jiang menyingkir turun, Tucheng segera maju selangkah hendak bicara. Tapi sekonyong dua dari bawah Lwitai terdengar orang berseru, Tiang lo, tahan, biarkan aku yang melayani Nona itu. Berbareng dengan seruannya, orang pun sudah melayang ke atas. Begitu menginjak papan Lwitai, orang itu segera mengawasi si Nona tanpa terkesiap. Orang itu rambutnya kelimis, mukanya bedakan. Sekali lihat taulah Be'lian kalau orang itu tentu bangsa tukang petik bunga, suka cemarkan kehormatan gadis wanita baik dua. Dalam kebatinan, Be'lian sudah benci bangsa begitu, apalagi ia tak tahu akan tata kesopanan persilatan, begitu gerakan. Pedang ia sudah terus akan menyerang. Orang itu buru dua rangkapkan kedua tangannya memberi hormat seraya mengucapkan rangkaian kata dua yang halus, Siapakah nama Nona yang mulia? Apa peduli denganmu? Naik ke panggung bertanding, mengapa tanyakan nama orang Be'lian delikan matanya? Nona sungguh pemarah, aku yang rendah ini adalah Hun Ong Tiap Lim Cheong, hendak mohon pengajaran Nona. Hun Ong Tiap atau Kupu Dua berbeda Lim Cheong memang bangsa tukang petik bunga, tapi kepandainya biasa saja. Melihat orang itu, tuceng dan tubuh kerutkan keningnya. Tapi karena orang sudah mendahuluinya, mereka pun tak dapat berbuat apa dua, lalu loncat turun ke bawah. Sudah tak ada yang merintangi lagi, kita boleh mulai kata Hun Ong Tiap. Kata dua itu kurang ajar sekali, maka meluaplah kemarahan Be'lian. Ia menyerangkan pedangnya dengan jurus Tio Ittian Hei, pentang sayap mengisi laut, salah satu jurus dari ilmu pedang Tsu Hei Kiam Huat. Ilmu pedang itu Be'lian hanya pelajari sampai empat jurus saja. Tapi karena sejak kecil ia sudah belajar silat, jadi mempunyai dasar yang bagus sekali. Walaupun hanya empat, tapi dapat dipelajari dengan sempurna. Sari keindahannya pun dapat difahaminya dengan jelas. Nona, kau yang mulai dulu Lim Cheong tertawa lepas tanpa membalas. Kemarahan Be'lian makin menjadi. Serangan yang pertama belum selesai, ia sudah susuli lagi dengan dua buah. Lainnya yakni dari jurus Bo'an Tian Kok Hei dan Cing Wee Tian Hei. Untuk serangan pertama tadi, Lim Cheong sudah setengah mati menghindarinya. Demi nampak serangan kedua datang, dengan sibuknya dia segera gunakan jurus Tiat Pankyo, jembatan gantung besi, tubuhnya diayunkan membalik ke belakang untuk menghindari. Tapi tanpa tarik pulang pedangnya, Be'lian segera balikan pedangnya untuk melancarkan serangannya yang ketiga itu. Sesaat itu Lim Cheong merasakan hawa angin pedang yang dingin sekali, buru dua dia hendak tarik senjata poan ke anpit yang terselip di punggungnya, tapi sudah terlambat. Tangannya kiri terasa nyeri, sakitnya sampai menusuk ke ulu hati, lengannya kiri itu ternyata telah dibabat kutung oleh Be'lian. Seketika itu, pandangan Hun Ong tiap menjadi gelap, tapi Be'lian masih tak puas. Memburu maju, ia terus akan membacok lagi, tapi tering sekonyong dua sebuah Tiat Lian Chu, senjata rahasia macam biji terate, telah menghantam batang pedangnya hingga tangan Be'lian serasa kesemutan dan hampir dua melepaskan pedangnya. Terpaksa ia loncat mundur. Tapi berbareng saat itu, kedengaran pula suara mengaung. Tucheng Hoa Shio dengan berduduk di atas damparnya, tampak melayang ke atas panggung. Dan begitu tiba di panggung, dia terus menghantam ke arah Be'lian. Be'lian tersipu dua menangkis dengan pedangnya. Tapi sementara itu tangan kiri Tucheng sudah mencekal Lim Cheong, lalu dilemparkan ke bawah. Karena sebelah lengannya sudah terkutung, begitu dilempar ke bawah, darahnya munkrat ke sana-sini memenuhi lantai panggung itu. Di bawah Lui Tai, tubuh sudah siap menyambutinya, diserahkan pada kawan dua Lim Cheong untuk diobati. Kini kita balik mengikuti keadaan di atas Lui Tai. Tucheng segera mendapatkan bahwa ilmu pedang Sinona itu cukup lihainya, sehingga ilmu pukulan Tiat Set yang nyata dapat berbuat apa dua. Maka tertawalah dia mengejek, entah dimanakah orang dua Tian Tehwi, mengapa mengajukan barisan wanita. Ha, ha, lucu benar. Tapi dalam tertawanya mengejek itu, wajah Tucheng tak berubah, tetap pucat seperti mayat. Sewaktu menangkis pukulannya tadi Bek Lian sudah merasa Hweshyo itu keras sekali, maka diang dua dia merasa heran mengapa tadi An Chiyo bisa menangkan Sutesi Hweshyo itu. Tapi sembari berpikir begitu, ia balas menusuk dada lawan. Tucheng masih tetap duduk di atas damparnya. Begitu ujung pedang menusuk, dia tak berani berayal. Secepatnya berbangkit, dia congkelkan ujung kakinya ke dampar, dan melayanglah dampar itu seperti terbang ke arah Bek Lian. Bek Lian anggap, walaupun menggunakan iwakang tapi karena itu hanya sebuah dampar, maka tak perlu ditakuti. Maka dia pun tak mau menyingkir, melainkan siap gunakan jurus Hoppeg Akuan Hei, pikirnya, tentu dapat membelah dampar itu kemudian hendak dilemparkan ke bawah Luitai. Tapi mana ia tahu akan kelihayan dampar itu yang dapat digunakan sebagai suatu senjata rahasia yang ampuh. Sepintas panjang, dampar itu merupakan sebuah tikar duduk yang biasa saja. Tapi sebenarnya benda itu terbuat daripada bulu suri keragin lo kau, kerabulu hijau perak, keluaran istimewa dari Gunung Cap Bantaisan, Gunung Seribu. Lemas dan ulatnya bukan kepalang, dapat bertahan segala macam bacokan senjata. Tapi karena Tukong memandang remeh pada Yang Ciu, dia sudah tak gunakan damparnya. Kalau dia gunakan dampar itu, walaupun lawan dibantu oleh tokoh Lihai, namun tak semudah itu Yang Ciu mendapat kemenangan. Biasanya apabila ketiga, Hwas Ciu itu maju dalam pertempuran, mereka tentu duduk dilec bersila di atas damparnya. Baru kalau menghadapi lawan kuat, mereka akan berbangkit dan menendang dampar itu ke arah lawan. 9, 9, dari 10, 10, bagian, lawan pasti celaka. Jurus itu dinamai Siu Ii Kian Gun atau Dunia di dalam lengan baju. Sebagai anak yang masih hijau, sudah tentu Bek Lian tak mengetahui hal itu. Begitu pedangnya menyentuh dampar dan baru saja ia hendak memapaskan ke muka, atau ia telah terbentur dengan sebuah tenaga dasyat hingga lengannya serasa kesemutan. Dalam gugupnya ia hendak cekal kencang dua, agar pedangnya jangan sampai terlepas, tapi pada lain saat krak terdengar logam meretak dan pedangnya itu telah patah dibentur dampar Tsu Cheng Hwas Hiu. Tak terkira terkejutnya Bek Lian, sedang pada waktu itu dampar menjadi miring melayang di sampingnya. Samberan anginnya saja telah membuat Bek Lian sempoyongan dan Tsu Cheng melesat maju. Tangannya kiri menyaut dampar, tangannya kanan menghantam dada Bek Lian. Dalam gugupnya, Bek Lian menangkis sembari loncat ke samping. Dengan tertawa terkekeh dua Tsu Cheng mengejar. Dalam dua jurus saja, Bek Lian sudah keripuhan sekali bertahan. Kiautu dan Yen Chiu yang mengawasi di bawah Lui Tai, sama kucurkan keringat dingin. Sebaliknya wajah Cheng Bo tetap keras. Benar dia teramat kasihnya kepada Seng Putri ini, tapi sebagai orang persilatan yang tahu diri, tak mati dia maju menolong. Karena dengan berbuat begitu, dia pasti akan ditertawai orang. Kiautu yang akan turun tangan pun dicegah oleh Cheng Bo Xiang Jin. Dengan hanya bersenjata pedang kutung, gerakan Bek Lian menjadi kaku. Apalagi memang kepandainya pun masih di bawah Tsu Cheng. Satu-duanya jalan, ia hanya andalkan ilmunya mengentengi tubuh berlincahan kian kemari. Jadi ia hanya bertempur untuk menghindari diri. Sebaliknya Tsu Cheng makin garang. Tangan kiri dampar, tangan kanan melancarkan pukulan Lue Kang Tia Tset Chiang. Lewat beberapa jurus lagi, rangsekan Tsu Cheng makin menghebat, sehingga kalangan untuk menghindarkan diri dari Bek Lian, makin lama makin sempit. Dari satu tombak, makin menciut sampai 2-3 meter saja. Dapat dipastikan, dalam beberapa jurus lagi Tsu Cheng pasti berhasil. Bek Lian kalau tidak binasa terkena Tiat Set Chiang tentu akan terluka berat terhantam dampar. Di antara orang 2 yang cemas menyaksikan keadaan si Nona itu, adalah Tio Chiang yang paling gelisah sendiri. Tadi sewaktu pedang sucinya itu kutung, sebenarnya ia hendak maju dan ketika Bek Lian dalam bahaya itu, dia sudah dekat di pinggiran Luitai. Dari situ kalau mau dia bisa loncat ke atas. Dengan 7 jurus ilmu pedang Tsu Hei Kiam Huat yang baru dipelajarinya itu. Walaupun belum tentu bisa menang, dengan kekuatan 2 orang, rasanya dapatlah mereka bisa mundur dengan selamat. Tapi demi teringat akan kata 2 pedas dari Bek Lian tadi dia agak bersangsi. Jangan 2 kalau dia maju membantu, nanti didamperat lagi oleh Seng Suci. Berapa saat lagi, kembali terdengar Tsu Cheng tertawa dingin. Dampar diputar 2 sehlengga menerbitkan neru angin yang dasyat. Bek Lian tampak agak kesempoyongan. Maka buru 2 ia mundur 3 tindak ke samping. Tapi Tsu Cheng tetap membayangi. Tangannya kanan diangkat ke atas, jarinya dibuka, sehingga nampak telapakannya yang kehitam 2 an warnanya, lalu diayunkan menampar kepala Bek Lian. Hendak Bek Lian menyingkir, tapi terhadang oleh dampar yang berputar 2 itu. Dengan begitu, jalan untuk menghindar, sudah tertutup. Kini Bek Lian sadar, bahwa ajalnya tak dapat dilakukan lagi. Dengan menarik napas panjang, dia meramkan matu menunggu ajal. Adalah dalam saat 2 yang berbahaya itu, tiba 2 Bek Lian rasakan ada serangkum angin menderu, kedasyatannya lain dengan si Huwes Hiu. Cepat Bek Lian buka matanya dan samar 2 dilihatnya ada sesosok bayangan menghadang di hadapannya, malah dengan ulurkan sepasang tangannya orang itu telah memeluknya erat 2. Begitu mundur selangkah, Tucheng segera menghantam. Dengan terputus 2 orang itu merintih, Lian suci, aku naik, kemari lagi, jangan kasusali. Berbareng dengan ucapannya, orang itu pun roboh. Tapi oleh karena tangannya masih memeluk erat 2 maka Bek Lian terbawa jatuh juga. Sewaktu diamatinya, ternyata orang yang membuang jiwa untuknya itu, bukan lain adalah sutlenya sendiri. Napas Tio Ji yang sudah lemah, matanya meram melek, rupanya dia terluka berat. Mau tak mau Bek Lian berterima kasih atas pengorbanan itu. Juga Cheng Boy yang mengetahui hal itu, tergerak hatinya. Dalam peraturan Luitai, apabila sudah diketahui menang kelahnya, orang boleh maju menolong yang terluka. Maka dengan bersuit, Cheng Boy apungkan diri ke atas panggung. Suitan itu mempunyai daya seperti mampu membelah batu, lengking kemandangnya amat tajam. Orang dua persilatan yang berada di situ, sama terperanjat. Juga Tucheng terkesiap. Teringat dia pada 20 tahun yang lalu di dunia persilatan ada seorang tokoh kenamaan bergelar. Hei tekau, naga dari dasar laut, pada setiap kali bertempur tentu lebih dahulu mengeluarkan suitan yang panjang begitu. Mungkinkah tokoh itu muncul pula pada saat itu? Karena menduga begitu, Tucheng mundur selangkah untuk bersiap. Tapi begitu naik di panggung, Cheng Boy tak hiraukan si Huo Shio, melainkan menghampiri kepada Tio Jiang untuk memberi pertolongan dengan menutup jalan darahnya. Melihat ayahnya datang, dengan muka kemerah duaan Beklian meronta dari pelukan Tio Jiang. Setelah berdiri, ia tak tahu apa yang harus diperbuatnya. Cheng Boy angkat tubuh Tio Jiang seraya membentak pada Beklian, mengapa tak lekas turun? Dengan kemalu duaan Beklian segera turun dari Luitai. Setelah mengangguk sedikit pada Tucheng, Cheng Boy siang jin segera angkat Tio Jiang ke belakang Luitai orang Tiantai Ehwi. Tio Jiang diletakkan di atas pembaringan, lalu dibuka bajunya. Ternyata pada pundak Tio Jiang, terdapat sebuah bekas telapak tangan yang berwarna hitam. Bekas dua kelima jari nampak dengan jelas, melekuk ke dalam daging. Sedang kulit di sekelilingnya berwarna semu biru, kalau dipijat dengan tangan, turut melesak ke dalam tak bisa membal balik lagi. Tahulah Cheng Boy bahwa Tio Jiang berbeda dengan Tio Jiang yang biasa. Bukan saja disertai dengan lewekang yang kuat pun tangannya itu mengandung racun yang dapat disalurkan begitu menyentuh tubuh musuh. Kalau tadi Cheng Boy tak lekas menutup jalan darah supaya racun itu tak menjalar, walaupun mendapat pertolongan obat dewa sekalipun, tetap Tio Jiang takkan dapat tertolong jiwanya. Tampak luka muridnya begitu parah, kening Cheng Boy kelihatan mengerut dalam. Yan Ciu menjerit dengan suara tertahan seraya memandang ke arah Bek Lian, siapa kelihatan tundukan kepalanya. Kiao Tu mengambil sebuah kotak emas, begitu tutupnya dibuka, lalu menyiarkan bau yang amat harum sekali. Dari dalam peti. Diambilnya sebutir pil sebesar kuku jari, terus menghampiri ke samping Tio Jiang. Mulut pemuda itu terkancing rapat, Cheng Boy segera menjangarnya dan Kiao Tu lalu memasukkan sekaligus empat butir pil. Bek Heng, pil ini adalah buatan guru kutai siang Tamsu. Meskipun entah bisa memunahkan racun itu atau tidak, tapi melindungi jantung orang, kata Kiao Tu. Cheng Boy siang jin mengiakan, lalu duduk bersilah. Tak lama kemudian, dia berbangkit lagi, lalu mirabah dua punggung Tio Jiang. Sewaktu menderita luka itu, pikiran Tio Jiang tak sadar lagi, mulutnya serasa manis, sementara punggungnya seperti ditusuki oleh peluhan jarum kecil. Benar tidak sakit, tapi rasanya gatal dan kaku sekali. Hendak dia merangkak bangun, tapi tangannya serasa tak bertenaga lagi. Tapi setelah minum pil tadi, hatinya menjadi tenang pikirannya jernih lagi. Ketika gurunya mengurut dua punggungnya untuk menyalurkan lukang, tak putus duanya Tio Jiang mengaduh kesakitan. Matanya pun kini dibuka. Begitu kelihatan Bek Lian tundukkan kepala sambil memain ujung baju. Tio Jiang segera berusaha keras untuk berseru, Lian Suci, kau, tak apa dua bukan? Lian Suci tak kena apa, usah kau kuatir Yan Chiu cepat dua menyanggapi. Dengan ucapannya itu, ia seperti sesalkan Seng Suci yang telah menyebabkan sampai sukanya itu mendapat luka begitu parah. Tat kalabek Lian memperhatikan sekeliling situ, rasanya orang dua pun sama mempersalahkannya. Sampai ayahnya yang biasanya begitu memanjakannya itu, kini asyik menumplak seluruh perhatiannya kepada Tio Jiang serta sedikit pun tak menghiraukannya lagi. Diam dua dalam hati. Si gadis jelita yang berada tinggi itu mengambul, kalau begini, lebih baik aku mati saja. Kalau tadi ia merasa berterima kasih pada Tio Jiang, sebaliknya kini ia merasa gusar padanya. Sampai sekian saat Cheng Bo Siang Jin mengurut dua punggung Tio Jiang. Serta dilihatnya di Luitai sana Tsu Cheng sudah turun, berkatalah Cheng Bo, Ki Heng, rasanya hari ini baik Luitai itu ditutup. Karena hari pun sudah sore, Ki Chetiong pun setuju. Dia segera maju ke gelanggang Luitai untuk mengumumkannya. Jadi dalam pertempuran hari itu, Tian Tehwi menang dua kali, kalah sekali. Tak berapa lama kemudian, malam pun tiba. Orang dua yang menyaksikan keramaian Luitai itu sudah sama bubar. Juga setelah diberi pengobaran dengan saluran Luitai tadi, Tio Jiang dapat tidur pulas. Cheng Bo Siang Jin, Ki Chetiong, Kiao Tu, Be Lian dan Yan Chiu menunggu di dekat situ. Setelah sampai sekian saat tak terjadi suatu apa, berkatalah Cheng Bo, Ki Heng, biar Yan Chiu ku tinggal di sini. Aku hendak membawa Be Lian masuk ke kota untuk menyirapi kabar. Kurasa tentu ada udang di balik batu, mengapa mereka sengaja membuka Luitai guna memikat agar orang dua Tian Tehwi dan kaum persilatan sama mengumpul jadi Aatu di luar kota sini. Mengapa keempat bajak itu tak muncul di sini? Apakah bukannya mengatur siasat untuk memasukkan tentara Cheng ke dalam kota? Kalau benar begitu, sungguh kita telah terjebak mentah dua. Kalau begitu, sebaiknya Bek Heng lekas dua kesana saja seru Ki Chetiong dengan terperanjat. Cheng Bo Siang Jin, segera ajak puterinya tinggalkan tempat itu. Keadaan mereka dalam perjalanan nanti kita ikuti lagi, sekarang mari kita ikuti terus keadaan di ruangan belakang Luitai situ. Dengan tekunnya Yan Chiu tetap menjaga di samping Sukonya yang tengah tidur pulas itu. Walaupun usia muda belia, hatinya sudah ditumpahkan kepada Seng Suko, satu-duanya orang yang paling akrab dengan ia. Pengah dia melamun yang tidak dua, tiba-dua kedengaran Tio Jiang mengerang-gerang, sambat. Tersipu ia menengok tapi ternyata Tio Jiang masih tidur dengan nyenyaknya. Ditanyakan pada Kyao Tu, bagaimana keadaan luka Sukonya itu. Sebenarnya tak tahu Kyao Tu bagaimana harus menyahutnya, tapi karena ditanya begitu, sekonyong dua dia teringat akan sesuatu. Katanya pada Ki Chetiong, To Ako, adakah kau pernah mendengar bahwa ketiga Hwa Shio Chi Hun Si itu mempunyai obat istimewa pemunah racun Tiat Set Chiang? Obat semacam itu tentunya ada, tapi entah apa di sini, sahut Ki Chetiong seraya menghela napas panjang karena teringat akan dirinya yang sudah punah ilmunya silat itu. Apabila tak begitu nasibnya, dengan kepandainya silat yang dimiliki sebelumnya itu, dengan mudah dia tentu dapat mencuri obat tersebut. Kyao Tu, bagaimana kau dapat menangkan Hwa Shio Tu Kong? tanya Kyao Tu. Waktu Yan Chiu menuturkan apa yang telah dialaminya, Ki Chetiong dan Kyao Tu terkejut bukan kepalang, katanya, coba kau keluarkan gelang itu. Begitu menyambuti dari tangan Sinona, Ki Chetiong segera periksa gelang itu ke dekat lampu dan tiba dua berseri girang, Hai, siapa lagi kalau bukan dianya? Yan Chiu tak mengerti maksud orang, tanyanya dengan membeliakan mata, Ki Su Siok, siapa yang kau maksudkan itu? Sebaliknya dari menyahut, Ki Chetiong mengerling kepada Kyao Tu, ujarnya, ilmu kepandain orang ini, sudah mencapai ketingkat yang sukar dijajaki dalamnya. Tapi Auda bertahun dua dia tak muncul dalam dunia persilatan, mengapa hari ini bisa datang kemari? Sia Wo Chiu, turut katamu tadi, asal kau perhatikan betul dua ajaran orang aneh itu, kau bakal menjadi tokoh yang jarang terdapat tadingannya. Ki Su Siok, hampir setengah harian kau mengoceh tadi, tapi belum menerangkan siapakah adanya orang itu, Yan Chiu tak dapat menahan kesabarannya lagi. Semasa aku masih muda, dia sudah terkenal dalam dunia persilatan. Tapi tiada seorang pun yang mengetahui namanya. Yang dapat diketahui, ialah orang itu dalam sehari mempunyai wajah tiga. Saat ini dia berdandan macam seorang pedagang, lain saat sebagai pengemis, dan kemudian sebagai imam atau padri. Wataknya aneh, lidahnya tajam. Sampai di sini, teringatlah Yan Chiu akan peristiwa yang dialami di atas Luitai. Saking gelinya, pecahlah ketawanya. Ki Che E Tiong heran dan terlongong-longong sesaat. Kemudian meneruskan kata duanya lagi, terhadap musuh yang tidak ganas dan kejam sepak terjangnya, dia tak mau membunuhnya. Kaum penjahat besar, bila kesamplokan dengan dia, jangan harap bisa lolos. Oleh karena itu orang persilatan menjulukinya sebagai Kui In Chiu, bayangan setan. Tapi tentang namanya yang asli, tiada seorang pun yang tahu. Gelang. Besi itu tadi, adalah pertandaannya. Mungkin kaserasi dengan wataknya, makanya bisa dihadiahi benda itu. Yan Chiu tak terlalu memikirkan hal itu. Habis bercerita, Ki Che E Tiong keluar untuk berunding dengan orang duanya mengenai pertandingan besok pagi. Kia Oto pun ikut keluar. Jadi kini Yan Chiu hanya berduaan dengan sukonya yang masih pulas itu. Karena tak dapat tidur, terpaksa Yan Chiu bermain dua dengan gelang besi tadi. Kiranya gelang itu tiada sesuatu yang menyolok anehnya. Hanya pada gelang itu terdapat sebuah cap menonjol dari seekor ular kecil. Habis memeriksa, Yan Chiu menguap, kantuknya mulai datang. Tapi tiba dua terdengar Tio Jang mengigau, Lian Su Chi, Lian Su Chi. Terpaksa Yan Chiu tak berani tinggalkan sukonya. Suko, Su Chi tidak di sini, kau perlu apa katanya. Memang sampai begitu dalamlah curahan hati Tio Jang kepada Bek Lian. Dalam keadaan tak sadar karena lukanya yang parah itu, dia seperti tampak bayangan Bek Lian mondar-mandir di hadapannya. Wajah Su Chi-nya itu sebentar berseri girang, sebentar bermurah marah, tapi tetap tak menghiraukannya. Maka dia segera mei manggil dua Su Chi-nya itu. Habis memanggil, hidungnya serasa membaui hawa harum dari seorang nona. Antara sadar dan tidak, dia membuka matanya dan samar dua di bawah cahaya lampu yang suram, dilihatnya Bek Lian berada setengah meter di hadapannya. Biasanya Su Chi itu bengis sikapnya, mengapa saat itu dia begitu menyayang? Adakah karena dia telah menolong jiwanya maka Su Chi itu mau merubah sikapnya? Denam asmarannya merangsang. Tanpa disadari lagi dia bergeliatan mengulur tangannya kepada Bek Lian yang ternyata si Yan Chiu itu. Bermula Yan Chiu tak mengerti kehendak Sukonya itu. Tapi ketika kini Suko itu mencekal tangannya dan berbisik, Lian Su Chi, jangan tinggalkan aku. Lukaku tak berat, jangan khawatir, barulah Yan Chiu menjadi jelas. Kiranya Sukonya itu telah keliru menyangkanya sebagai Bek Lian. Sebagai gadis remaja, sewaktu tangannya dicekali oleh Seng Suko itu, merahlah selebar muka Yan Chiu. Tapi saat itu timbulah kenakalannya. Suko sudah keliru menyangka aku sebagai Lian Su Chi. Biarlah ku mengaku jadi Lian Su Chi, supaya dapat mendengarkan apa yang hendak dikatakan Suko nanti. Ini kelak untuk senjata memperolokan mereka berdua, demikian pikirnya. Maka ia pun lalu balas memegang tangan Tio Chiang. Merasa tangannya bercekalan dengan sebuah tangan yang halus, Tio Chiang girang setengah mati. Lian Su Chi kembali dia berseru. Dan sinakal itu pun meniru nada suara Bek Lian, mengiakan. Lian Su Chi, apakah sesali aku tak mendengar perintahmu? Kata Tio Chiang lebih lanjut. Yan Chiu menahan gelinya, lalu berbisik, Sesali apa sesali aku karena naik ke atas Lui Tai. Diam dua Yan Chiu mendapat kesan, bahwa Sukonya itu begitu menyayang terhadap Seng Su Chi, tapi heran mengapa Su Chi itu tak ambil pedulikan. Aku tak sesalkannya sedikit pun tidak sahutnya menghibur. Tio Chiang menghela nafas, serasa kesesakan dadanya menjadi longgar seketika. Yan Chiu turut senang, lalu mencekal tangan Sukonya makin erat. Lian Su Chi, aku, aku hendak mengatakan sesuatu padamu, kau marah tidak bisik Tio Chiang. Lebih dulu Yan Chiu dekat mulutnya sendiri supaya jangan sampai kedengaran tertawanya, kemudian menyahut, katakanlah, apapun aku takkan marah. Mendengar itu, Tio Chiang pelahan dua membuka matanya. Takut kalau Sukonya itu akan mengetahui siapa dirinya, hingga permainan yang menyenangkan itu tak bisa langsung terus, dengan cepatnya Yan Chiu meniup padam lampu. Tio Chiang pun segera tempelkan tangan Yan Chiu ke dadanya, lalu berbisik pelahan, Lian Su Chi, aku hendak memperistrikanmu, kita berdua takkan berpisah selama duanya. Serambut pun Yan Chiu tak mengira kalau Sukonya akan mengucapkan kata dua begitu. Maka meskipun tiada orang yang tahu, tak urung wajahnya merah padam kemalu duaan. Hatinya berdebar keras, hendak ia, tarik tangannya tapi tak dapat, apa boleh buat ia, lalu membisiki ke dekat telinga Heng Suko, ku sedia menjadi istrimu, jagalah dirimu baik dua supaya lekas sembuh. Kata Kiyo Su Siok, kau telah diberi minum empat butir pil Sam Kong Tan, kalau kau tak pikirkan apa dua, dalam sesingkat waktu tentu akan sembuh. Kembali Tio Jiang menghela nafas, malah kali ini agak panjang sekali, saking leganya. Karena masih tak percaya akan ucapan Lian Su Chi-nya itu, dia menegas lagi, Lian Su Chi-nya, suka menjadi isteriku? Hem, apakah aku berbohong sahutian Ciu? Mendadak Tio Jiang menggeliat. Dari pinggangnya dia mengambil sebuah batu giyok, tualam, batu itu disisipkan ke tangan Yan Ciu, katanya, Lian Su Chi, batu giyok ini adalah pemberian suhau, kini ku persembahkan padamu. Teringat Yan Ciu, bahwa kalau orang hendak mengikat tali pertunangan itu, tentu saling tukar barang selaku panjer, tanda mata. Dia makin geli, serunya, tunggu lalu. Terus lari keluar menggeledahi tempat pakaian Bek Lian. Benar juga di situ dia mendapatkan seekor kupu dua yang tersulam dengan benang sutra emas. Kupu dua itu seharusnya ada sepasang, tapi entah di mana yang seekor, mungkin juga di bawah Bek Lian. Secepat mengambil kupu itu, dia terus balik lagi ke kamar untuk diberikan pada sukonya. Ini untukmu, katanya. Mengetahui benda, apa yang diberikan itu, Tio Ji yang tak sangsi lagi, karena dia tahu kalau Seng Suci itu paling suka dengan kupu tersebut. Sambil mendekap kupu, dia kembali jatuh tidur dengan puasnya. Yan Ciu pun girang melihat Seng Suko tidur lagi lalu mengasuh. Sekarang mari kita ikuti perjalanan Chengbo Siang Jin dengan Bek Lian. Dengan gunakan ilmu berjalan cepat, mereka berlari menuju ke kota Kwi Chiu. Chengbo telah mendahului putrinya. Dia langsung menuju ke gedung Poh Cheng Si tempat kediaman menteri. Kala itu hari sudah malam dan sepi sekali. Chengbo dan Bek Lian cukup libai ilmunya mengentengi tubuh. Tanpa kedengaran suara apa dua, mereka loncat ke atas tembok. Dilihatnya di bagian tengah dari gedung itu ada sebuah bagian yang masih terlihat ada penerangannya. Kesitulah mereka menuju. Baru hendak tiba di situ, mereka sudah mendengar suara gelak tertawa dan suara orang berkata, Kota Ijin, rencana kita, yang bagus kali ini, tentu berhasil. Orang apa Honggo Chiu itu, berani bermusuhan dengan Taijin. Begitu tentara Cheng datang, dia pasti tak punya tempat untuk mengubur mayatnya, ha, ha, ha. Mendengar itu Chengbo terkejut. Apa yang diduganya, ternyata benar. Yang dipanggil Kota Ijin itu tentulah Kou. Tian Tian. Dengan Honggo Chiu, orang Shiko itu adalah menteri dua besar dari Kaisar Siaobu di Kui Chiu. Tapi oleh karena rebutan pengaruh, dia telah bersekongkol dengan tentars, Cheng. Memasukkan tentara musuh, perlunya untuk menindas saingannya, Honggo Chiu. Setelah memberi isyarat tangan kepada putrinya, Chengbo mendahului maju lagi beberapa langkah, diikuti dari belakang oleh Be Lian. Begitu enjot kakinya Chengbo melesat ke atas genteng. Dengan kedua kaki dikaitkan pada talang, dia gunakan gerak Tukwa Chuliam, membalik saringan mutiara, tubuhnya menggelantung ke bawah. Dijilatnya kertas jendela untuk membuat lubang, kemudian mengintip ke dalam. Tampak di dalam situ ada seorang gemuk tengah duduk di tengah ruangan. Dari sikap dan dandanannya, terang dia itu adalah Kho Tiao Chian. Di sekelilingnya terdapat beberapa belas orang, ada yang duduk ada yang berdiri. Pada lain saat kedengaran orang Shiko itu berkata, malam ini The Chong Ting berangkat. Pemberontak dua Tian Tehui itu telah dijebak dengan Lui Tai di gunung Buat Syuyusan, tentu tak dapat merintangi. Rasanya dalam beberapa hari saja, pasukan besar Cheng di bawah Li Seng Tong Congpeng, tentu akan sudah masuk kemari. Siasat yang bagus dari Kho Tai Jin itu, benar dua menyamai Cukat Bu Ho mengiakan orang duanya seraya jual puji. Diam dua Cheng Bo Sian Jin mendam perat kawanan pengkhianat itu. Dia menduga, yang dimaksud dengan, The Chong Peng itu tentulah si Tian Bin Long Kun Tegau. Orang itu kepandainya tinggi, dia baru sore tadi berangkat menuju ke markas Li Seng Tong Congpeng yang berada di perbatasan Tiausan, Kuitang, yang jaraknya antara 5-600 Li. Rasanya kalau dia, Cheng Bo, lekas dua mengejar, tentu kecandak. Tapi sukarnya, orang Xi. The itu entah mengambil jalanan yang mana. Dalam urusan sepenting itu, tak bisa dia berlaku ayal. Sebaliknya, dia dengan Bek Lian saling berpencar menyusul. Setelah rencananya tetap, dia loncat turun, melambaikan tangan ke arah puterinya terus lari menuju ke sebelah barat kota. Tak antara lama, mereka sudah berada di luar kota. Dengan wajah bersungguh dua, dia berkata, Lian Ji, Si Tian Bin Long Kun Tegou telah mendapat perentah dari Kotao Tian untuk mengundang tentara Cheng di Hokkien. Petang tadi, dia baru berangkat. Untuk memburu cepat, kita harus ambil jalanan menyusur tepi sungai. Kau berjalan di tepi sebelah selatan, aku dari tepi utara, biar bagaimana harus dapat mencandaknya. Jangan tempur dia, karena dia bukan tandinganmu, cukup kau memberi tanda suitan panjang, dalam beberapa saat saja aku pasti datang, mengerti? Dari Keruseng ayah memberikan pesanannya, tahulah Bek Lian bahwa hal itu menyangkut urusan besar. Maka tak beraya lagi, dia terus berangkat. Keduanya menuju ke tepi sungai. Di situ Cheng Bo memotes sebuah dahan pohon, dilemparkan ke tengah sungai, terus njot tubuhnya menyusul. Dengan gerakim ketok lip, ayam emas berdiri dengan sebelah kaki, kakinya kanan diinjakan pada dahan kayu, lalu bagaikan terbang di permukaan sungai, meluncurlah dia ke tepi sebelah sana. Setelah memberi pesan Keru bagaimana harus menghadapi Degau, lalu Cheng Bo Siang Jin meluncur ke seberang sungai dengan sebatang ranting kayu. Bek Lian mengetahui kalau Seng ayah sedang mengeluarkan ilmu Teng Bing Tok Cui, naik alang dua menyeberang sungai. Suatu ilmu mengentengi tubuh tingkat tinggi. Dilihatnya sungai mengombak alun, permukaan luas sekali hingga tepi yang di sebelah sana hampir tak tampak. Setelah ayahnya berlalu, ia pun gunakan ilmu berjalan cepat untuk menyusur sepanjang pantai sungai. Kala itu hampir tengah malam. Langit tak berbintang. Sudah hampir tiga jam ia berlari, tapi sepanjang itu belum juga ia bersuah dengan suatu bayangan orang pun juga. Tapi ia, tak berani beristirahat. Sembari berjalan itu, diam dua ia mikir dua nantinya bagaimana kalau bertemu muka dengan pemuda yang dikenangnya itu. Ah, kalau ia yang memberi nasihat, tentu pemuda itu tak nanti mau melakukan perbuatan hianat mengundang tentara musuh. Masuk ke Kui Chiu. Demikian pikirnya selama dalam perjalanan itu. Tak antara lama, kembali ia sudah menempuh tahun 2010-an li jauhnya. Dia belah muka sana tampak segundukan warna hitam, seperti sebuah rimba. Dengan lantas ia percepat larinya masuk ke rimba itu, mengasuh sebentar lalu meneruskan perjalanannya lagi. Tapi belum tiba di situ, tiba dua dia mendengar ada seseorang tengah mimaki dua, bagus, keluar saja kalau mau adu kepandayan. Mens membunyi seperti setan belang itu, kan bukan care yang layak. Mendengar nada suara itu, hati beklian bergoncang keras. Bukankah itu suara orang yang siang malam dikenangnya itu? Tapi menurut ucapannya itu, rupanya dia tengah ketemu dengan seorang musuh. Kalau tidak, masakan dia memaki kalang kabut begitu? Maka bergegas dua lah beklian memburunya. Dengan gunakan gerak yang cu-sem jo-cui, burung seriti tiga kali menyentuh air, dalam tiga kali loncatan saja ia sudah sampai di pinggir rimba situ. Tiba dua di situ terdengar suara. Plak, menyusul dengan itu terdengarlah degau menggerang keras. Menduga jangan dua ayahnya berada di situ, beklian tak berani gegabah memanggil degau, melainkan lalu bersembunyi di balik sebatang pohon. Dari situ ia mengawasi ke sebelah muka. Amboy, kiranya di dalam rimba situ degau tengah berputar dua seorang diri. Dari warna mukanya, nyata orang itu sedang marah besar. Setelah sekian saat berputar, orang muda itu tegak berdiri diam lagi. Rupanya dia tengah merenungkan sesuatu. Tak berapa saat lagi, kedengaran dia terlewa dingin, hem, sekalipun ciampual, angkatan tua, dari persilatan, namun perbuatan itu tadi juga tak pantas. Beklian melihat bahwa orang itu hanya seorang diri, tapi mengapa berkata dua sendiri dan bersikap seperti menghadapi seorang musuh tangguh. Pengah Beklian heran, tiba dua dari atas udara muncul sesosok bayangan orang yang dalam kegelapan malam tampaknya seperti segumpal asap bergulung dua. Gerakannya luar biasa cepatnya, sehingga dalam sekejap saja, sudah lenyap dari pemandangan. Tapi yang mengherankan, pada saat itu terdengar pula suara plak tadi, kemudian lagi dua tegau menjerit dua dengan marahnya, berjingkrak dua seperti menginjak api. Setelah menunggu sampai beberapa saat sampai tegau sudah selesai membersih pakaiannya, Beklian terus hendak menghampir. Tapi baru tubuhnya bergerak hendak keluar, tiba dua dari arah belakang terasa ada angin mendorongnya keras dua, hingga hampir saja ia terjorok ke muka. Sebat sekal ia berpaling ke belakang, tapi tak tampak apa dua. Dorongan angin tadi, terang dilakukan oleh seorang ahli persilatan yang berilmu tinggi, cuma saja hal itu membuktikan kalau orang itu tak berhasrat mencelakai dirinya, karena kalau memang hendak berbuat jahat, pasti ia, Beklian, akan sudah celaka tadi. Mengingat hal itu, tanpa terasa Beklian pucurkan keringat dingin. Dan karena didorong tadi, kini dia menjorok ke muka sampai tujuh atau delapan langkah jauhnya. Degau yang dijadikan bulan dua permainan tadi, menjadi merah matanya. Kalau dapat, hendak dia telan hiduplah orang yang kurang ajar itu. Tapi orang itu luar biasa sebatnya, hingga bagaimanapun dia tadi telah melesat mengejarnya, namun bayangan orang itu sudah menghilang tanpa bekas. Kiranya sewaktu mendapat laporan dari kaki tangannya yang mengatakan kalau fihat Tian Tehwi telah menderita. Kekalahan di panggung Lui Tai pada babak ketiga dan salah satu jagonya terluka parah kena pukulan Tiat Set Chiang Tsu Cheng Hoa Xiu, Degau menduga tentu orang dua Tian Tehwi akan kecantol membikin pembalasan. Maka Degau anggap itulah saat yang baik untuk melaksanakan rencananya. Malam itu juga dia menuju ke Hokian untuk menghadap Li Seng Tong, Chong Peng, General, Tentara Cheng, guna menyerahkan Kui Tang. Rencana pengkhianatan itu terkilas dalam pikirannya sewaktu dia turun dari gunung Lohao Usan tempoh hari. Kunjungannya ke Lohao Usan dulu itu, sebenarnya dia bermaksud dengan lidahnya yang tajam hendak menganjutkan Cheng Bo Siang Jin dan orang dua Tian Tehwi supaya jangan melawan tentara Cheng. Tapi di sana dia telah terbentur karang. Cheng Bo Siang Jin ternyata seorang laki dua yang berpambek perwira, sedang dalam percekcokan yang terakhir dengan perkelahian, dia telah menderita kekalahan. Nah, inilah yang mengobarkan kemarahannya terhadap Renclo Haosan dan Tian Tehwi. Sewaktu tampak mayat Tigong bergelimpangan, dia mendapat pikiran bagus. Sam Tai Tiang Lo dari gereja Cihun Si, terkenal sebagai tokoh dua yang suka mengagungkan gengsi tak mau tunduk pada lain orang. Dia suruh orangnya mengantar surat pada ketiga paderi besar itu, anjurkan mereka supaya menantang orang Tian Tehwi tibu di atas Lui Tai. Pertandingan itu harus diulur dua sampai setengah atau satu bulan lamanya, agar dia dapat kesempatan untuk melaksanakan rencananya. Begitu tentara Cheng sudah masuk ke Kui Chiu, bereslah semua. Rencana itu diberitahukan kepada Menteri Dornako Tiawcian, selapa, menyetujui sepenuhnya. Begitulah malam itu, dia lakukan rencananya itu. Tapi belum berapa lama dia keluar kota atau dia telah bertemu dengan seorang jail yang dalam beberapa kejap saja, sudah berhasil merampas kipasnya. Sudah tentu bukan terkira kaget si Degou itu. Buru dua diam mengejarnya, tapi pada lain saat sekonyong dua punggungnya dirasakan dingin sekali. Ketika dirabah, ternyata kipasnya telah disesatuitkan di tengkuk, entah oleh siapa karena sampai sebegitu jauh dia tak melihat adanya seorang pun juga. Yang paling menjengkelkan hatinya, setan jail itu terus-menerus mengikuti perjalanan Degou saja. Kalau tidak merabah mukanya, tentu menggaplok pantat atau karena sampai setengah harian tak muncul maka Degou mengira kalau tak diikuti, tapi tahu dua belakang kepalanya disemprot tiupan angin. Benar dua Degou kebuahkan setengah mati. Beberapa kali dia tantang orang itu supaya unjuk diri berkelahi, tapi tiada penyahutan lama sekali. Yang bisa diketahuinya hanyalah sesosok bayangan berkelebatan pergi datang, tapi bagaimana sebenarnya orang itu, dia tak jelas karena tak mampu menghampiri dekat. Tadi sewaktu Be'lian didorong ke muka sampai hampir jatuh, karena suasana di rimbas itu gelap sekali, Degou sudah mengiranya itulah orang jail yang mempermainkannya tadi, dengan sebat sekali, dia melesat maju menutup jalan darah Hun Chui, Ki Kuat, Kian Che dan Tiong Fing sekaligus empat. Tatkala terjorok ke muka tadi, Be'lian buru dua menoleh ke belakang tapi tak melihat siapa orangnya yang jail itu, dan kini tahu dari sebelah muka terasa ada angin menyambar, diam dua ia mengeluh. Dalam gugupnya buru dua ia buang tubuhnya ke belakang terus bergelundungan sampai beberapa meter jauhnya. Melihat orang hanya menyingkir dengan kera bergelundungan dan lagi kera penghindaran itu dilakukan. Dengan sedemikian susahnya, kemudian setelah diawasi dengan perdata potongan tubuh orang itu begitu langsing seperti seorang wanita, Degou kesima dan berhenti menyerang. Mengapa begitu bertemu terus menyerang seru Be'lian setelah berdiri tegak lagi? Mendengar nada suara orang, Degou mengeluh kemalu duaan. Di bawah cahaya rembulan remang dua, dilihatnya jelas siapa yang berada di hadapannya itu. Nona Lian, engkau kah tanyanya tersipu dua? Biasanya kalau orang berani menyerang begitu kurang ajar, Be'lian tentu tak mau memberi ampun. Tapi entah bagaimana, demi mendengar nada suara si anak muda yang begitu halus merayu, lenyaplah amarahnya dengan seketika. Hektometer, masih pura dua bertanya, masa begitu bertemu terus mau membunuh. Pada saat itu keadaan Degou seperti kata orang si gagu makan empedu, menderita susah tapi tak dapat mengucapkan. Sudah tentu dia tak mau menceritakan kalau tadi ada setan jail mempermainkannya, malu sih. Nona Lian, karena salah mengira kalau ada orang hendak membokong, maka aku telah keliru menyerang Nona tadi. Ah, aku impatut dihajar, ya harus dihajar katanya kemudian. Dan untuk mengunjukkan penyesalannya, si wajah seribu, Cian bin Longkun, itu segera menggaplok punggungnya dua kali dengan kipas. Melihat itu si Nona tertawa. D. Pukul 1 AM sekejap saja amarahnya telah dibawa lenyap oleh kepandayan bersandiwara dari si wajah seribu. Kalau yang berbuat itu Tio Jiang, mungkin mulut si Nona akan tak henti duanya menghemburkan makian. Tapi terhadap anak muda yang dikenangnya itu, lain halnya. Ha, ha, sudahlah, Sei Hang Hang, Nona yang menyamai burung cenderawasi cantiknya, sudah ketawa seru Degou menggoda. Dan untuk itu, hati Beklian meluap girang sehingga tak dapat mengucap apa dua. Degou maju menghampiri ke dekat si Nona. Di bawah cahaya rembulan, dilihatnya kecantikan si jelita itu jauh bedanya daripada waktu siang hari. Dalam pandangannya, rembulan di langit seolah dua suam cahayanya dibanding dengan wajah jelita lohao usan yang berseri gemilang itu. Matanya bagaikan bintang kejora yang memancarkan sinar keagungan. Degou menarik napas panjang. Bertemu dengan orang yang dikenangnya itu, hati Beklian dilamun rasa girang dan tersah. Tapi anehnya, dia merasa mulutnya seperti terkancing. Sekalipun ingin mengucap beberapa patah kata, namun berat rasanya untuk mengatakan karena ia itu seorang gadis. Akhirnya perasaan ingin bicara dengan orang yang dikenanginya itu lebih menang. Demi mendengar Degou menghela napas, bertanyalah ia, mengapa menghela napas begitu? Terkejut ditanya begitu, Degou menyahut terputus dua. Nona, lia-a-an, kata Lian itu sengaja dia tarik panjang sekali. Tapi bagi pendengaran Beklian, suara anak muda itu sudah merupakan seperti buluh perindu, seruling untuk menidurkan anak. Dengan suara pelahan dia mengiakan. Teringat kala di puncak giyok linia tempoh hari, begitu pertama kali melihat Nona, aku terus, aku terus yang malam memikiri saja. Bahwa malam ini bisa berjumpa. Pula, adalah berkahnya yang maha kuasa, seharusnya aku tak layak menghela napas, kata Degou pula. Beklian hanya sekenanya saja bertanya, tak kira kalau si anak muda bisa merangkai kata dua yang sedemikian. Memikatnya. Kenapa kau harus menghela napas tanyanya? Karena tadi aku telah kesalahan tangan, kalau Nona selanjutnya tak mempedulikan aku lagi, hidupku pasti kosong melompong. Hati Beklian seperti terbetot, tukasnya, tolol, siapa yang tak mempedulikanmu tapi habis berkata begitu, Beklian merasa sudah kelepasan umong. Sebagai seorang gadis tak seharusnya ia berkata begitu. Mukanya kemerah dua andan kepalanya pun lalu ditundukan, mulutnya bagai terkancing. Degou seperti mendapat jalan, kakinya bergerak maju, hampir ke dekat Beklian. Beklian tampak bergerak kakinya, tapi hanya bergerak saja, tidak mau menyingkir. Saat itu hidung Degou tertusuk dengan bau harum seorang perawan, matanya disugui dengan paras nan cantik gemilang, telinganya mendengar nada suara bening laksana kecauan burung kenari. Ya, tak salah lah kalau dia gerakan kakinya maju selangkah lagi. Selebar muka Beklian makin merah, jantung berdetak keras, tapi ia tetap diam saja, malah agak berkisar maju sedikit. Tampak Seng Juwita juga mendekati, secepat kilat Degou ulurkan tangan memegang bahu Sinona, siapa dengan serta merta terus rubuhkan kepalanya ke dada orang. Kedua pemuda yang tengah dibuaikan oleh dendang asmara itu, hatinya penuh dengan beribu perkataan, namun mulutnya suka runut, mengatakan, lupalah Beklian untuk bertanya, mengapa Degou melakukan perjalanan pada waktu malam begitu. Sebaliknya si wajah seribu itu tetap ingat akan tugasnya menuju ke Hokian, tapi pada saat itu, dia tak mau memikin kaget Seng Burung. Di peluknya Sinona erat dua dan bagaikan anak kambing menyerah sajalah Beklian. Hanya kepalanya diangkat naik, matanya yang bening laksana air telaga itu berkicup dua memandang Degou. Entah berapa lama kemudian, barulah Degou lepaskan pelukannya itu. Dengan memegangi tangan Sinona berkatalah dia, Lian, tepat Nian peribahasa garam di laut, asam di gunung, akhirnya akan ketemu juga. Bukankah kita ini juga begitu? Ucapan itu bagaikan menyadarkan Beklianlah disuruh ayahnya untuk mencari Degou, jadi bukan secara kebetulan berjumpa padanya. Ah, aku memang berniat mencarimu katanya. Bermula Degou tak begitu menghiraukan kata dua Sinona itu, dan hanya mempermainkan tangan Beklian. Tapi pada lain saat dia teringat, mengapa Nona itu tahu kalau dia berada dalam perjalanan di tempat itu? Jalanan itu hanya menuju ke Hokian, apa tidak mungkin kalau Sinona itu tahu bahwa dia hendak mengundang tentara Cheng di Hokian? Tugasnya itu sangat rahasia sekali, mengapa sampai bocor? Degou tertegun memikirkan hal itu, namun sebagai si wajah seribu, dia tetap mengunjukkan muka yang menyayang. Lian Moai, mengapa kau tahu aku akan berada di jalan ini? Tanyanya mencari keterangan. Pertama kali terperangkap dalam jaring asmara, Beklian anggap bahwa segala apa yang diketahuinya itu tiada halangan untuk diberitahukan kepada Cheng kekasih. Tanpa banyak pikir lagi, ia menyahut, ayahku yang bilang, dia berjalan di tepi utara, aku di tepi selatan sini, kita berpencar menyusulmu. Mengapa hendak mencari aku? Tanya Degou dengan terperanjat. Ayah bilang, kau hendak mengundang tentara Cheng di Hokian, maka menyusulmu supaya kau jangan jadi ke sana. Karena dugaannya tak meleset, tertawalah Degou. Lian Moai, kalau begitu kau pun takkan meluluskan aku pergi? Jangan pergi, maukah? Pikiran Degou yang licin bekerja, tanyanya pula, apa icah ada lain orang lagi yang mengejar aku tak ada, melainkan ayah dan aku? Degou mendapat siasat bagus. Jalan satu-duanya ialah memujuk Sionna untuk diajak bersama dua menuju ke Hokian. Melihat si Nona telah jatuh hati padanya, rasanya siasat itu pasti berhasil. Dan memang dia sendiri pun ketarik dengan kecantikan Nona itu, jadi sekali dayung dua tepian namanya. Lian Moai ada suatu hal yang hendak kukatakan, entahkah suka mendengarinya tidak? Hati Bek Lian sudah diserahkan pada si anak muda. Kalau orang sudah dimabuk cinta, apalagi seorang gadis, segala apa dapat dilakukan. Bek Lian sebenarnya seorang gadis yang berada tinggi, tapi terhadap Degou, dia menurut saja seperti seekor anak kambing. Engkoh Gou, jangan kata hanya sepatah, seribu patah perkataanmu pun aku tentu senang mendengarnya. Mengetahui bahwa hati si Juwita sudah terjerat dalam asmara, barulah Degou tak ragu dua lagi, katanya, Lian Moai, ikutlah padaku menghadap Li Chongpeng di Hokkien. Bek Lian tertegun. Kuatir jangan dua salah mendengar, dia menegas, apakah tamu itu? Degou seorang yang cerdik. Sebagai putri seorang perwira macam Chengbo Siangjin, tentu Bek Lian itu telah diasuh dengan didikan keluhuran budi. Jadi sewaktu mendengar kata duanya tadi, Nona itu tentu terperanjat. Tapi biar bagaimana hati Nona itu sudah dibutakan oleh asmara, tak nanti bisa terlepas dari genggamannya. Maka diulanginya lagi maksudnya tadi, Lian Moai, aku minta kau ikut padaku menghadap Li Chongpeng di Hokkien. Bek Lian agak terhuyung. Untuk apa kesana tanyanya dengan matuh, terbeliat. Degou menebarkan kipasnya digoyang duakan, ujarnya, adalah sudah menjadi kehendak alam, bahwa kerajaan Beng sudah tak dapat dipertahankan lagi. Kita undang tentara Cheng masuk ke Kui Chiu. Tadi Bek Lian melayang dalam nirwana asmara, kini demi mendengar ucapan Degou itu, serem tak dia gelagapan tersentak dari lamunannya. Terkilas dalam batinnya, segala ajaran dan petuah dari Seng Ayah tentang garis dua kehidupan manusia yang beratak luhur, jauh berlawanan dengan perbuatan dan peribadi Degou. Maksudnya semula, ialah hendak menginsyafkan anak muda itu, supaya jangan mau menjadi kaki tangan Kaisar Siaubu dan gabungkan diri saja dalam Tian Tehwi untuk melawan penjajah Cheng. Serambut di belah tujuh pun ia tak menyangka kalau anak muda itu mengajukan permintaan begitu. Maka untuk beberapa saat, ia termangu dua seperti orang gagu. Keduanya tadi masih berdiri berendeng sambil bercekalan tangan. Tatkala termangu dua kaget tadi, Beulian segera hendak lepaskan tangannya dari cekalan si anak muda. Tapi Degou yang cerdik, cepat menggenggam kencang dua tangannya lalu dipeluknya lagi. Beulian tak kuasa meronta. Pada lain saat ketika Degou mencium lehernya, seketika itu Beulian rasakan aliran darahnya. Berjalan keras tubuhnya bagaikan tak bertulang. Sepasang matanya yang bagus, mengundang Degou dengan terlongong dua. Lian Moai, tadi kau katakan seribu patah perkataanku kau tentu suka mendengarnya. Tapi mengapa baru sepatah saja kau sudah tak menyukainya? Beulian menghela nafas, sahutnya, Engkoh Go, bukan aku tak suka mendengarnya, tapi tentara Cheng itu sangat ganas sekali. Kita sebagai putra-putri Hon, mengapa tak melawan malah mau menyebutnya? Degou mendengar tertawa gelap dua. Ion ulurkan tangannya untuk merabah janggut si Nona, lalu didongakan. Begitu keempat metu saling beradu pandangan, berkatalah Degou, Lian Moai, kau anggap aku ini juga seorang siao jin yang rendah martabatnya bukan? Huh, aku ini juga seorang yang memikirkan akan nasib saudara dua sebangsa. Di bawah cumbu rayu Degou yang cakep ganteng, Beulian menjadi kelelap di mabuk cinta. Dalam bualan si anak muda yang pandai merayu itu, Beulian seperti diayun dalam sorga ketujuh. Betul tanyanya. Kalau aku yang mengantar tentara Cheng, Rahaya tentu takkan menderita kerusakan. Tapi coba pikirkan, orang dua Tian Tehui itu bagaikan kawanan burung dua yang hendak membentur berlaksa dua tentara pilihan Cheng yang bersenjata lengkap. Bukankah hal itu berarti hendak mengadui telur dengan ujung tanduk? Bukankah hal itu akan membawa malapetaka bagi rakyat kucu? Beulian merenung sejenak dan merasa bahwa ucapan si anak muda itu memang beralasan juga. Maka sekalipun hatinya memprotes, namun ia tak mau mengutarakan. Dalam batinnya, terbit perkelahian sendiri. Mengetahui si Nona diam saja, degau menduga kalau perangkapnya berhasil, maka dia segera alihkan lagi pembicaraannya. Lian Moai, sejak kita bertemu di giyok linia, hati kita segera saling berkesan, inilah yang dibilang sekali liat terus japtuh cinta. Tanda petik. Walaupun merdu sekali Beklian mendengar senandung asmara yang didendangkan si anak muda itu, namun pura dua Beklian tarik lepas tangannya seraya berseru, bah, siapa yang jatuh hati padamu? Degau tertawar yang, sahutnya, siapa? Siapakah yang jatuh hati kepada Cian Bin Longkun Degau? Tak lain siapa lagi kalau bukan si jelita yang ilmu silatnya tinggi, wajahnya bagaikan bida dari ii yang bernama Seihanghang Beklian. Beklian betul dua dinina bobokan oleh rayuan asmara. Dalam gelap senyum sarinya madu, kedua pemuda itu berpelukan lagi dengan mesranya, Lian Moai, kita takkan berpisah lagi bukan mendengar itu Beklian hanya mengangguk saja. Lian Moai, mari kita, lanjutkan perjalanan lagi, bujuk Degau. Kemana tanya Beklian agak terperanjat. Kehokian. Setelah mengalami perjuangan batin sampai sekian saat, memang Beklian merasa tak dapat berpisah dengan orang muda yang menjadi tambatan hatinya itu. Kalau tadi ia tak berjumpa, apa boleh buat ia, terpaksa harus tunggu sampai hari pesta air, bahcun, tahun depan. Tapi karena kini sudah saling berjumpa, ditambah pula keduanya telah mencurahkan isi kalbu masing dua, kalau disuruh berpisah lagi, aduh, rasanya dunia ini seperti berhenti berputar. Maka dengan menghela nafas, akhirnya meluncurlah penyerahan bersyarat, kalau ketahuan ayah, bagaimana nanti? Mana dia bisa tahu? Taruh kata tahu pun masakan kau maukan dia dan membuang aku? Ah, aku maukan kau buru dua Beklian memutus kata dua seng kekasih. Digou tertawa sejenak. Puas dia dengan kemenangannya. Itulah pembaca. Kalau orang sudah dimabuk asmara, lupa sudah akan ajaran orang tua yang berbudiluhur, berwatak satria seperti Cheng Bo Xiong Jin. Lupa sudah ia akan kepatuhannya terhadap seorang ayah yang telah merawat, membesarkan dan memanjakannya dengan lautan kecintaan. Ibarat mati pun rasanya masih belum cukup Beklian untuk membalas Budi Seng ayah itu. Begitulah ringkasnya saja, Digou lalu memimpin Beklian diajak menuju ke arah barat. Beklian seperti patung yang tak mempunyai kesadaran pikiran sendiri. Begitu keluar dari rimba itu, sekonyong dua di sebelah muka sana terdengar ada orang berkata dua. Anehnya, nada suara orang itu bukan orang lelaki bukan pula perempuan, tajamnya sampai menusuk ke anak telinga. Keduanya melengak, tak kira mereka kalau di situ ternyata ada lain orang lagi. Teringat akan perbuatannya tadi, merahlah selebar muka Beklian. Pada lain saat, kedengaran orang itu mengoceh sendiri, siapa? Siapakah yang jatuh hati padaku si pengemis wajah selaksa ini? Huh, kiranya dia itu seyajat, hantu malam, yang ilmu silatnya biasa saja, wajahnya jelek sekali. Digou teringat, dalam perjalanan tadi dia selalu dipermainkan orang. Seketika tampilah kemurkaannya. Dia andalkan ilmu silatnya yang tinggi, apalagi di hadapan Beklian, maka serentak mementaklah dia keras dua, siapakah yang dimuka situ? Men sembunyi seperti setan itu, model orang persilatan mana. Orang itu tak marah, sebaliknya malah tertawa cekikikan. Dengan suara melengking macam anjing digebuk, berserulah dia, et. Aku kan hanya mengatakan kalau si pengemis wajah selaksa saling jatuh cinta dengan seyajat, adakah itu mengganggumu? Nada suaranya darat pelan menjadi makin nyaring. Malah perkataan yang terahfra, adakah itu mengganggumu itu, diucapkan dengan tekanan suara yang tinggi nadanya. Menyusul dengan itu tiba dua sesosok tubuh melesat muncul, sehingga saking kagetnya degolekas dua tank tangan Beklian inundur beberapa langkah. Ketika diawasi dengan perdata, kiranya dia itu seorang lelaki yang dandanannya. Macam seorang pengemis. Muka kotor penuh daki, tingkah lakunya menggelikan orang. Beklian terkesiap, rasanya lah kenal dengan wajah orang itu. Ya, bukankah dia itu siorang aneh yang bersama dua yanciu tempur ketiga persaudaraan chow ketika di atas luitai itu? Oleh karena kesannya dalam pertandingan luitai itu siorang aneh tersebut hanya berloncatan kian kemari dan sedikit pun tak mengunjukkan ilmu kepandayan yang mengagumkan, maka Beklian agak tak memandang mata padanya. Sebaliknya Matun Degau yang lebih ahli, segera mendapat tahu bahwa dari gerakan si orang aneh yang sedemikian lincahnya tadi, dia segera mendapat kesimpulan bahwa yang mempermainkan selama dalam perjalanan tadi, tentulah dianya. Maka siaplah dia dengan kipas, seperti kalau dia sedang berhadapan dengan seorang musuh yang tangguh. Begitu munculkan diri, orang aneh itu hanya mengawasi saja kepada Theo Gow dan Beklian, dari ujung kaki sampai ke atas kepala. Sikapnya tampak kurang senang. Kini dia kelihatan maju menghampiri ke dekat Beklian. Beklian dan Yanchiu berlainan perangainya. Beklian angkuh, Yanchiu peramah. Melihat orang itu mesum dengan kotornya, Beklian agak merasa jijik. Tiba dua orang aneh itu mendengar tertawa, ii, mengapa melihat Ban Bin Kiyonghua, pengemis berlaksa wajah, lantas jemuh, tapi memandang Cian Bin Long Kun, si jejak kawajah seribu, merasa senang. Diam dua degau mendapat kesan, walaupun orang itu sikapnya seperti orang tak waras, tapi ilmunya mengentengi tubuh sakti sekali, jadi tentunya seorang ciampu dalam dunia persilatan. Maka dengan serta merta dia menjurah untuk memberi keterangan, Ban Bin Kiyonghua, kami berdua sedang mempunyai urusan penting, kalau sekiranya. Ciampu tiada akan memberi pengunjukan apa dua, silahkan lanjutkan perjalanan. Ii, kau mempunyai urusan. Jalan saja, siapa yang menghalangimu? Aku hanya hendak mengatakan di sini, bahwa di seberang tepi sungai utara sana, aku melihat ada seorang imam tua tengah dua berlari dua seperti dikejar setan. Hal itu, nanti hendak ku ceritakan pada seyajatku. Siapakah yang menghadang perjalananmu? Betapapun pandainya Degau berputar lidah, tapi saat itu dia bungkam dalam seribu bahasa. Benar juga orang itu tak menghadang jalannya, maka legahlah hati Degau. Tapi Be'lian berdebar hatinya. Yang dimaksudkan dengan seorang imam tua oleh orang aneh tadi, tentulah ayahnya. Teringat seketika itu, bahwa dia ditugaskan oleh seng ayah untuk menghalangi perginya Degau ke Hokian. Tapi ternyata sekarang ia malah ikut serta dengan anak muda itu. Ah, bagaimana nanti dia akan mengatakan pada seng ayah? Tunggu sebentar katanya serentak. Tunggu apa lagi tanya Degau. Ayahku, di mana imam tua itu sekarang tanya Be'lian kepada seorang aneh. Orang itu dongakan kepalanya melihat ke langit, ujarnya, entahlah, aku tak tahu. Tapi kalau kau mau balik mencarinya, tentu ketemu. Seketika itu terkilaslah dalam hati Be'lian untuk bersuit panjang memberitahukan pada seng ayah, agar Degau jangan sampai mengundang tentara musuh. Tapi terkilas pula lain suara hatinya, bahwa begitu seng ayah datang, sudah tentu akan bertempur dengan Degau. Degau tentu bukan tandingan seng ayah, taruh kata bisa lolos, baginya pun sukar lagi untuk bertemu dengan anak muda itu. Memikir sampai dia ini, dia mais, mencuri lihat ke wajah seng kekasih, siapa nampaknya juga gelisah tengah memandangnya. Dalam pertentangan batin yang hebat itu, akhirnya suara seng hatilah yang menang, katanya. Engkoh go, mari kita, jalan lagi. Tadi Degau sudah gelisah, kini girangnya bukan terkira. Tapi siorang aneh itu kedengaran menghela nafas panjang, katanya, kalau Tuhan yang menjelmakan si Durjana, dia masih berhak hidup. Tapi kalau orang yang menjelma jadi Durjana, dia tak harus hidup. Nona, ingatlah kata duaku hari ini. Habis berkata begitu, siorang aneh itu dengan pelahan dua ayunkan langkahnya. Nampaknya saja berjalan pelahan dua, tapi toh dalam sekejap metu saja, dia sudah tak nampak dari pemandangan. Degau legah sudah hatinya, walaupun ada sedikit halangan, namun tampaknya urusan akan berhasil baik. Dengan girang dicekalnya tangan si Nona erat dua. Lian Muai, malam ini kita, bersatu dan selanjutnya takkan berpisah untuk selama duanya. Be Lian seperti orang mabuk arak. Benar kata dua orang aneh itu menyayat hatinya, tapi hanya sekejap saja, hilang tertiup angin. Menatap ke arah degau, dia tampak kemalu duaan, tapi hatinya merasa bahagia sekali. Begitulah dengan bergan dengan tangan, kedua muda-mudi itu berjalan ke arah barat. Selama dalam perjalanan itu, masing dua seperti tak mau berpisah satu sama lain. Walaupun demikian, dalam kebatinan masing dua tengah mempunyai lamunan sendiri. Digon melamun, Li Seng Tong Congpeng dari pimpinan tentara Cheng itu kabarnya pandai memakai orang. Dia sendiri serbaguna, pandai silat pandai sastra, tentu akan mendapat kedudukan yang setimpal. Dia tentu dapat mendirikan pahala, akhirnya mendapat pangkat tinggi. Hari. Kemudiannya gelang-gemilang, dapat pangkat dapat istri cantik. Hektometer, betapakah nikmatnya penghidupan ini? Demikian pikirannya. Sedang Beg Lian tetap masih terkenang akan alihnya. Tapi demi melihat degau itu orangnya pandai bermain senyum, cakap merangkai kata dua, sikapnya begitu menyinta dan senantiasa penuh dengan kasih mesra, terhiburlah hati Beg Lian. Maka selama dalam perjalanan sejauh itu, ia pun tak merasakan capai. Baru ketika matahari terbit dari sebelah timur, mereka saling lepaskan tangan, karena merasa likat kalau dilihat orang. Setelah melalui kota Tengwan, kemudian Huichu, besoknya siang mereka memasuki daerah Gunung Hoasan. Daerah itu terletak di sebelah timur dari Kuitang, sangat luas sekali. The Goat tahu bahwa di daerah situ banyak sekali orang dua keras, ahli persilatan, yang keluar masuk. Tapi yakin akan kepandainya sendiri. The Goat tak khawatir. Untuk memburu perjalanan, malam itu tak mau dia beristirahat. Hari itu adalah tanggal 13 bulan 11, jadi rembulan mengunjukkan wajahnya yang penuh. Memasuki sebuah rimba, mereka berdua bergegas dua menempuh perjalanan. Selama dalam perjalanan sehari semalam itu, makin tetap hati Be'lian bahwa pilihannya kepada The Goat itu, tak salah. Dan dengan seni rayuannya yang lihai, berhasilah The Goat merebut betul dua hati si jelita itu. Tiba dua terasa ada angin meniup dan di langit pun tampak tebaran awan hitam, menutup rembulan. Dalam suasana yang segelap itu, Be'lian agak jari dan makin menempel seng kekasih rapat. Berjalan tak berapa jauh, awan di langit makin tebal, malah di sekitar situ hawanya lembab, agaknya turun kabut. Lian Muai, rupanya kita terpaksa harus beristirahat, kata The Goat. Bagi Be'lian, kemana saja asal bersama The Goat, lah menurut saja. The Goat sulut api untuk menyului di sekitar tempat situ. Kebetulan tak jauh dari situ tampak ada sebuah goa besar yang tentunya tidak ditinggali oleh bangsa binatang buas. Kesanalah The Goat ajak Be'lian. Karena suasana sangat gelap dan berhubung perjalanan masih jauh The Goat tak mau boroskan api, maka dengan susah payah akhirnya dapatlah mereka mencapai goa itu. Saking kurang tidur dan keliwat lelah, maka begitu masuk ke dalam goa, Be'lian terus-menerus menguap. Lian Moai, kau tidurlah di sini, besok terang tanah kita lanjutkan perjalanan lagi, kata The Goat. Engkau Goat, kalau aku tidur, jangan kau nanti tinggalkan aku. Biarpun leherku dipanggal, aku tentu tak mau berpisah denganmu, The Goat tertawa menghibur. Be'lian puas hatinya, tak antara lama tidurlah ia dengan nyenyaknya di panggiran si anak muda. The Goat yakin dalam suasana segelap itu, tentu takkan ada binatang buas keluar berkeliaran, maka diletakannya kepala Sinona ke atas tanah, karena dia sendiri pun kepingin tidur, tapi pada lain saat dia batalkan niatnya itu, karena khawatir jangan dua Be'lian terbangun dan nantinya akan marah hingga membuat gagah urusan. Maka terpaksa dia duduk di dekat situ saja. Tapi baru dia duduk agak tenang, atau tiba dua terasa ada sesuatu yang luar biasa. Alat pendengaran dan penglihatan dari seorang yang meyakinkan ilmu silat, tentu tajam sekali. Sewaktu masih dalam kandungan, ayah The Goat sudah meninggal. Ayah dan ibunya itu adalah murid dua kesayangan. Ang Huat Chinjin dari gereja Ang Hun Kiong. Begitu mengetahui dirinya mengandung, ibunya lalu menyalurkan lewakangnya untuk memperkuat tubuh seng anak. Maka, tak heranlah kiranya, dalam usia baru 24 tahun saja, The Goat itu sepertinya sudah mempunyai peyakinan ilmu silat selama 24 tahun, karena disebabkan begitulah halnya. Pada saat itu dirasanya dalam Goat situ terdapat seseorang lagi. Betapapun halusnya pernapasan orang itu, namun tertangkap juga oleh alat pendengarannya. Bermula dipikirnya kalau hembusan nafas itu dari Beklian, tapi sewaktu diperiksa ke dekat hidungnya, ternyata bukan. Sudah tentu terperanjat The Goat sukar dilukiskan. Dapat masuk ke dalam goa tanpa diketahui orang yang berada di situ, adalah suatu kepandayan yang luar biasa. Ah, jangan dua syorang aneh itu lagi yang mengadu biru. Maka The Goat tak berani bergerak atau menyulut apinya, melainkan menantikan perkembangan lebih lanjut. Tak berapa lama, kedengaran orang itu makin mendekati, seperti tengah berlarian dalam goa sebelah tengah sana. Tapi anehnya, sedikit pun tak terdengar suaranya apa dua. Sampai di situ, timbulah rasa takut di hati The Goat. Adakah betul dua yang disebut setan rimba itu benar ada? Karena seorang ahli yang bagaimanapun hebat ilmunya mengentengi tubuh, tapi tetap akan kedengaran rap kakinya, meskipun betapa halusnya. Dirangsang oleh rasa takut, dengan hati dua sekali The Goat beringsut beberapa langkah dari tempat Beklian tidur, namun setan itu agaknya dapat juga mendengar gerakannya itu, karena dengan sekonyong dua dia pun berhenti diam. The Goat menjadi jengkel. Dia sedang melakukan tugas penting, sekali dua tak boleh terhenti di situ. Karena bukan saja impiannya akan kosong, malah kalau ketemu dengan musuh tangguh, salah dua dia nanti terkubur di gunung. Belantara situ, memikir akan kepentingan diri sendiri, rasa cintanya terhadap Beklian menurun beberapa derajat. Maka dengan beringsut dia bergerak beberapa tindak lagi, jaraknya makin jauh dari Beklian. Bagi orang yang bersalah tentu ada dua saja gangguan perasaannya. Sekonyong dua dilihatnya di antara kegelapan tempat situ berkelebat sebuah sinar terang. Menurut perasaannya, itulah tentu pancaran sinar dari sepasang metu Beklian. Tapi ketika diawasinya dengan seksama, ternyata tak ada apa dua kecuali kegelapan malam. Diam dua dia memaki dirinya sendiri, the go, the go. Pantaskah kau hendak tinggalkan ya? Pertanyaan itu dijawabnya sendiri. Seorang juwita yang begitu cantik, walaupun dunia ini. Lebur, tapi sukarlah dicari keduanya. Ah, tak pantaslah kalau meninggalkannya. Tapi pada lain saat, terkilas pula lain pikiran dan bertanyalah dia kepada dirinya, hai, the go. Kalau kau sendiri berparas cakap, sekalipun gadis itu lebih cantik dari ia sekarang, apakah gunanya bagimu? Pepatah mengatakan. Titik dua asal masih ada gunung yang hijau, masa takut tak ada kayu bakar. Apakah betul dua dunia ini hanya sedauan kelor saja, tiada lain gadis cantik yang melebih itu? Pertentangan hebat terjadi dalam batinnya. Lewat beberapa saat, dia tertawa sendiri, ah, suara napas tadi begitu lemahnya, terang bukan dari orang tapi dari binatang kecil. Mengapa aku ketakutan setengah mati sendiri, gila aku ini? Dari alam pikiran orang syed itu, terang sudah kalau dia itu hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri. Cinta? Ah, taulah baginya. Cinta hanyalah semacam pakaian, yang sembelarang waktu boleh dibuang kalau sudah jemuh. Kasihan Beklian, nona cantik yang bernasib malang. Itu, karena jatuhnya pilihannya di tempat yang keliru. Untuk itu, kelak ia akan menebus dengan penderitaan yang hebat. Dengan anggapannya tadi, The Goat kembali ke dekat Beklian lagi dan coba meramkan matanya untuk tidur. Tiba dua dari luar gua ada serangkum angin malah meniup masuk. Angin itu terasa dingin sekali sampai menusuk ke dalam hidung. Dengan tersipu dua buru dua The Goat hendak menyingkir ke samping, tapi saking gugupnya bajunya telah kecantol, terkait pada ujung batu gua yang runcing, hingga robek sampai setengah bagian. Suara baju robek itu, dalam kegelapan suasana malam yang sunyi, telah menerbit kemandang yang keras. Cepat dua The Goat bersiap dengan kipasnya, tapi sampai sekian saat tak terjadi suatu apa. Malah pada saat itu terdengarlah Beklian menggeliat seraya menggigau deiam mimpinya, Engkoh Goat, jangan tinggalkan daku. Dengan tiupan angin yang meruntuhkan nyalinya tadi, The Goat makin keras dugaannya, kalau di dalam gua situ tentu terdapat seorang lihai yang berilmu tinggi. Entah kawan entah lawan. Dengan gunakan kepandayanya mengentengi tubuh, hati dua sekali daya mundar mandir di dalam situ, untuk coba dua memancing apakah orang ketiga itu dapat mendengarnya. Sampai sekian saat ternyata tidak terjadi perubaban apa dua. Tapi kini jelas didengarnya, kalau suara napas orang itu berada di dekat Beklian tidur. Buru dua diam menghampiri ke tempat Beklian yang terletak di dekat mulut gua. Sekonyong dua serangkum angin malam menyerang lagi ke arah mukanya. Malah samar dua dilihat ada sesosok bayangan berkelebat. Dari perawakannya, orang itu bukan seperti siorang aneh tempo hari itu. Kini The Goat tak sangsi lagi. Begitu kipas digerakan, secepat kilat terus ditutupkan ke arah jalan darah Yeubun Hiat dari bayangan hitam itu. Di luar dugaannya, sebat sekali bayangan hitam itu menghindar terus melesat ke belakangnya. Buru dua The Goat putar tubuhnya, tapi kalah cepat. Rambutnya telah dijambak oleh sebuah tangan yang kuat dan terdengarlah suara seorang wanita menghardiknya, siapakah Nona itu? Nada suaranya itu seperti menembus pecahanat telinga The Goat, siapa dengan sebatnya terus memutar tubuh untuk melepaskan jambakan orang itu. Tapi wanita itu bagaikan bayangan saja, selalu lebih cepat dapat berada di belakangnya, malah perkeras juga jambakannya. Tahu akan kelihayan orang, serta Merta The Goat membuka mulutnya, lociampuwa sukalah kendorkan pegangan, ia adalah kekasihku. Hektometer, wanita itu tertawa dingin. Siapakah namanya? Pikiran The Goat kerja. Kalau sekiranya wanita itu terikat permusuhan dengan keluarga Beklian, bukankah dirinya sendiri nanti akan celaka? Ah, mengapa tadi dia berterus terang mengatakan Beklian itu kekasihnya? Karena kesangsiannya itu, dia agak berayal memberi penyahutan dan tahu dua lengannya kiri telah dicengkeram oleh tangan si wanita. Sakitnya bukan kepalang seperti dijepit besi. Buru dua dia empos semangatnya untuk bertahan. Lekas bilang, siapakah namanya bentak si wanita itu dengan bengisnya? Ia orang shibek namanya Lian, puteri dari Chengbo Siangjin The Goat tak berlaku ayah lagi. Siapakah Chengbo Siangjin itu tanya si wanita pula? Tokoh yang pada 10 tahun berselang menggetarkan dunia persilatan dengan nama Hekti Ekau. Chengbo Siangjin adalah namanya setelah dia menyucikan diri menjadi imam. Wanita itu melengah sejenak, cengkeran duanya pada lengan The Goat pun dikendorkan, kemudian mulutnya kedengaran kemak kemik berkata sendiri, Hei Tekau, Hoan Keng Tu Hei, nama ilmu pedang, kini tiba dua menjadi Chengbo Siangjin, jadi berarti dia sudah tak menghiraukan peristiwa Hoan Keng Tu Hei, membalik sungai menjungkirkan iangit, yang lalu lagi. Tak tahu The Goat apa yang dikatakan oleh wanita itu. Yang diperhatikan, adalah cengkeram wanita itu sudah kendor, maka sekali meronta dapatlah dia terlepas sama sekali dari cengkeram besi itu, anjot tubuhnya terus melesat satu tombak jauhnya. Gerakan The Goat itu amat cepat sekali, tapi si wanita lebih cepat lagi. Belum kaki si The Goat menginjak tanah, atau begitu ada angin menyember, dia rasakan pinggangnya dicengkeram orang, sehingga hampir saja dia terhuyung dua jatuh ke muka. Dengan sigapnya dia bangun, tapi pinggangnya tetap tercengkeram oleh si wanita. The Goat mengeluh dalam hati. Syukur cengkeram wanita itu tak keras, jadi hanya ingin menahannya saja, tak bermaksud membunuhnya. The Goat yang cerdik segera dapat mengetahui maksud orang. Nyalinya pun timbul lagi. Lo Chiam Pua, apakah hendak memberi pengunjukan pada ku tanyanya dengan lantas? Siapakah kau ini? Aku yang rendah ini bernama The Goat, cucu murid Ang Hoa Chin Jin dari gereja Ang Hun Kiong, sahutnya. Di luar dugaan The Goat, wanita itu segera berkata, aku pun pernah bertemu dengan beberapa murid dari Ang Huat Chin Jin. Kau mengaku menjadi cucu muridnya, mengapa kepandayanmu sebagus itu? Kiranya wanita itu adalah seorang Ciam Pua yang berilmu tinggi. The Goat sesalkan dirinya tadi mengapa telah mengeluarkan kepandayan, hingga dapat dikenal oleh wanita itu? Hopwe, aku yang rendah, karena mengetahui berbakat jelek, lalu belajar dengan rajin, sehingga dapat lebih maju dari lain saudara seperguruan. Wanita itu tertawa, ujarnya, kau tidak tolol tapi cerdik sekali. Mendengar nada ucapan si wanita itu tak mengandung maksud jelek terhadap dirinya, legahlah hati The Goat. Mengapa kau dengan Lian, gadis si Bek itu bersama dua tanya si wanita pula? Belum lagi The Goat menyahut, atau di sana Bek Lian sudah terbangun? Karena tak didapatinya The Goat berada di samping situ, berteraklah gadis itu, engkau Goat, kau berada di mana? Lian Muai, aku berada di sini, jangan takut. Engkau Goat, kemarilah, aku tak dapat melihat kau, kembali Bek Lian meneraki. The Goat pun segera mengiakan, tapi karena pinggangnya dicengkeram si wanita, terpaksa dia tak dapat bergerak. Pengah dia bingung apa yang harus diperbuat, tiba dua si wanita itu kedengaran berbisik, kalau kau sanggupi dua hal yang kuajukan, akan ku lepaskan. Apakah itu tanya The Goat dengan kegirangan? Tapi ternyata percakapan itu dapat didengar juga oleh Bek Lian, siapa lalu buru dua bertanya, engkau Goat, kau bercakap dua dengan siapa itu? Baru The Goat hendak menyahut, tiba dua terasa pinggangnya dicengkeram makin kencang dan segera kedengaran si wanita berkata, pertama, kalau kau berani mempermainkan nona Bek, meskipun kau sembunyi ke ujung dunia, tentu tetap akan ku cari untuk mencabut jiwamu. Kedua, sekali dua kau tak boleh mengatakan pada lain orang bahwa kau bertemu dengan aku di tempat ini. Sekalipun nona Bek itu juga tak usah tahu. Mengerti? The Goat anggukan kepalanya, dan wanita itu lepaskan cengkeramannya. Hanya seperti kelebat bayangan saja The Goat melihatnya, atau wanita luar biasa itu sudah menghilang lenyap. Engkau Goat, mengapa kau belum kemari Bek Lian berseru lagi? Atas itu, bergegas dua The Goat menghampiri. Ternyata di situ Bek Lian masih berbaring di tanah. Ah, gelap nian tempat itu, betapa enaknya kalau berbaring juga di situ pikir The Goat yang terus segera duduk di samping si nona, sembari tangannya merabah pipi orang. Kau kenapa? Ah, aku bermimpi, sahut Bek Lian setelah termenung sekian saat. Mimpi bertemu siapa tanyanya menggoda. Juga sampai sekian saat Bek Lian diam dulu, baru kemudian berseru dengan mengkal, huh, tak perlu tahu. Ha, ia tentu bermimpi ketemu dengan aku, pikir The Goat. Siapa lalu menggodanya lagi, ku tahu sudah. Tahu apa? Seorang yang cakep yang selalu dikenang dalam kalbu, bukan kata The Goat dengan pelan dan atas itu pecahlah ketawa dari mulut si nona yang mungil, siapa terus bangkit menuju keluar goa. Karena kala itu cuaca sudah terang, maka Bek Lian pun segera terus berjalan ke muka. Walaupun selama dalam perjalanan itu, dua kali The Goat berjumpa dengan dua orang aneh yang telah membuat terkejut dan mempermainkannya, namun dengan sudah mendapatkan hati si jelita itu, puaslah sudah hatinya. Keesokan harinya, tibalah mereka di Hokian. Tapi apa yang dilihatnya, di sepanjang jalan sungguh membuat mereka terkejut. Laki dua dan perempuan dua sama berbondong dua menuju ke timur. Kiranya meskipun tentara Chiang belum resmi masuk ke Kuitang, tapi sudah ada sementara kerucuknya yang mengganas di perbatasan, merampok harta benda rakyat, mencemarkan orang dua perempuan dan lain dua perbuatan sewenang dua. Pembesar dua pemerintah beng setempat siang dua sudah angkat langkah seribu. Begitu karena tak berdaya, rahayat sama berduyun dua mengungsi ke arah timur. Melihat pemandangan itu, B.O. Lian merasa kurang senang, sebaliknya The Goat Buru dua mengatakan, Lian Muai, mari kita lekas dua bertindak. Begitu tentara Chiang sudah masuk ke wilayah Kuitang, rahayat tentu takkan menderita lagi. B.O. Lian kena diomongi manis. Tak berapa lama kemudian mereka masuk ke wilayah Hokkien. Melihat kedatangan The Goat yang minta menghadap Li Taijin, salah seorang opsir Chiang segera memberikan dua ekor kuda untuk mengantarnya ke Hokchiu. Dengan tiada halangan suatu apa, dibawalah The Goat menghadap Li Sengtong Chongpeng. The Goat segera serahkan surat pribadi dari Ko Tiocian. Habis membaca, Li Sengtong segera menanyai lebih lanjut dan The Goat pun memberi keterangan, Li Taijin, asal Kuitju sudah jatuh, pihak Lembeng tentu akan kocar kacir, dan dengan mudah Taijin tentu akan dapat menduduki Kuitang. Li Sengtong sebenarnya adalah pembesar militer dari kerajaan Beng. Karena pemerintah Beng pada waktu itu sangat korup, sana-sini main Sogok jual beli kenaikan pangkat, maka dia merasa putus asa untuk menanjak ke tempat yang tinggi. Ketika tentara Cheng menyerang wilayah Beng, dengan hanya mempunyai beberapa ratus serdadu tua dan lemah, dia telah mempertahankan daerah Tongkuan dengan gigih sekali, sehingga berhasil memukul mundur pihak penyerang. Pemerintah Cheng terperanjat. Mereka menduga di situ tentu terdapat seorang jenderal pandai, maka dengan berbagai jalan akhirnya dapatlah ahli perang yang cemerlang itu ditangkap hidup dua an. Dengan kera halus, Li Sengtong dapat dibujuk untuk menakluk dan malah diangkat menjadi Congpeng, Panglima Perang, Kerajaan Cheng. Benar juga pilihan pemerintah Cheng itu tepat sekali. Li Sengtong seorang Panglima yang pandai sekali menggunakan tentara, ahli strategi yang jempol. Berkat kecerdasannya, daerah demi daerah dapat diduduki dan akhirnya masuk ke Hokian dan kini tengah merencanakan penyerbuan kekuitang dan kuisai. Dia setuju atas keterangan The Go. Cepat dia serahkan 300 tentara pilihan pada The Go untuk menyerang Kui Chiu. Kepada The Go dia memberi pujian hangat dan menjanjikan kedudukan tinggi apabila kedua wilayah itu berhasil didudukinya. The Go pun segera bertindak cepat. Dia suruh ke-300 tentara pilihan itu menyamar menjadi anak kapal, sedang dia bersama Be'lian menyaru menjadi saudagar kaya. Rencana The Go, ialah hendak gunakan jalan di air menyerang Kui Chiu, itu tentu tak dapat diketahui musuh. Sebagai bajak dari Laut Selatan, sudah tentu mahir sekali The Go dalam urusan pelayaran. Dalam sehari semalam saja, peraunya sudah tak jauh dari tempat yang dituju. Kira dua Sabtu setengah hari lagi, tentu akan sudah tiba di Kui Chiu. Kala itu lamunan The Go meninggi langit. Berdiri tegak di atas geladak, dia jauh memandang ke muka laut, mulutnya tak putus duanya memberi abadua atau bersuit keras, sikapnya garang sekali, seolah dua dunia ini dia yang punya. Sedang Be'lian yang berdiri di samping, merasa bahwa Seng kekasih itu benar dua seorang muda yang gagah perwira. Makin bahagialah perasaan nona itu. Selagi kedua anak muda itu memberi komando pada awak kapal, sembari diseling dengan gelap ketawa riang, tiba dua The Go berteriak kaget, astaga, aneh. Ada apa engkau Go tanya Be'lian. Tapi sebaliknya dari menyahut, The Go cepat berpaling ke belakang seraya berterak memanggil, Po Taijin. Yang dipanggil Po Taijin itu, adalah pemimpin dari ketiga ratus tentara pilihan itu. Namanya lengkapnya ialah Poto, seorang Bu'an. Pertama kali melihat bagaimana serdadu dua Ceng itu sama memelihara kuncir, lelaki tidak perempuan bukan, Be'lian menjadi geli. Tapi demi membayangkan, bahwa nantinya apabila tentara Ceng sudah menduduki Kuitang, The Go dan semua orang lelaki juga akan memelihara rambut begitu, hati Be'lian merasa sedih. Tapi kesedihan itu bagaikan awan tertiup angin, apabila ia membayangkan kebahagiaan hidup di samping orang yang dikasehi itu. Kala itu ketiga ratus serdadu Ceng itu sama menyaruh menjadi penumpang kapal, kuncirnya sama di gelung. Tapi Po Taijin sendiri yang tak mau berbuat begitu. Namun The Go terpaksa mengalah juga, karena dia masih memerlukan tenaga orang itu. Pada saat The Go memanggil tadi, Poto tengah menikmati pipa hongcwe, pipa bambu. Oleh karena telah dipesan oleh Panglima, Lee Seng Tong, Poto tak berani berlaku ayal, lalu buru dua menghampiri datang, serunya, The Taijin, ada apa? Lekas perintah dua perahu kita yang berada di belakang itu supaya kemuka, jangan terlalu ketinggalan jauh, mungkin bakal terjadi peristiwa. Poto lakukan perintah itu. Engkoh Go, ada kejadian apa? Be'lian ulangi pertanyaannya yang belum terjawab tadi. Tuh lihatlah seru The Go menunjuk ke muka. Be'lian memandang ke arah yang ditunjuk The Go. Memang jauh di sebelah muka, di antara gelombang laut yang kebiru duaan, tampak ada setitik benda hitam berayun dua naik turun. Karena tak mengetahui adanya hal itu, Be'lian memandang The Go. Tuh lihat lagilah seru The Go. Be'lian memandang ke muka lagi, kini benda kecil itu ternyata sudah makin mendekat, bagaikan sebatang pelepah pisang besar. Makin dekat, nyata bukan perahu, melainkan sebatang dahan kayu yang masih penuh dengan daun. Rupanya dahan itu begitu dipotong terus dilemparkan ke dalam laut, digunakan sebagai perahu. Tapi itu saja masih belum mengherankan, karena yang paling aneh yakni ternyata batang dahan puhun itu dinaiki oleh seorang yang tegak berdiri di atasnya. Masa Allah! Batang kayu itu bulat bentuknya, jadi timbul tenggelam saja di dalam air, tapi toh orang itu dapat menaikinya dengan laju sekali menghampiri datang ke arah perahu The Go. Dapat berdiri dengan kokohnya di atas batang kayu bulat yang terapung di dalam air, bagi The Go yang berpengalaman luas segera mengetahuinya, bahwa orang itu tengah menggunakan ilmu cian kintui, tindihan seribu kati. Tapi dapat menggunakan ilmu cian kintui. Sedemikian lihainya itu, juga jarang terdapat dalam kalangan ahli persilatan. Oleh karena dihembus angin, maka perahu The Go pun dapat berjalan dengan laju sekali. Demi dapat melihat jelas siapa yang berlayar dengan batang dahan puhun tadi, seketika pucatlah wajah The Go. Astaga serunya dengan tertahan. Juga Beklian pun segera mengenal orang yang berbaju dan topi bintang serta menyekal sebilah tiang kiam itu ternyata bukan lain ialah ayahnya sendiri. Serasa terbanglah semangat Beklian dibuatnya. Pengah kedua orang itu gelisah, batang puhun itu telah maju mementur badan perahu. Lian Muai, bersembunyilah ke bawah ruang kapal sana The Go menyuruh Beklian, siapapun sudah terus hendak melakukan anjuran itu. Tapi baru hendak melangkah turun ke bawah, atau orang yang berada di atas batang puhun tadi kedengaran berteriak keras, sehingga Beklian menjadi tertegun sesaat. Menyusul dengan benturan tadi, anak perahu menjadi gempar. Ada yang menjerit dua mengatakan perahunya bocor, ada yang menyerukan ayah ibunya, ya pendeknya keadaan di perahu situ menjadi panik. Orang dua sama berebutan naik ke tangga tali untuk memanjat ke atas kedua perahu yang di sebelahnya. The Go tak sempat meneriaki mereka supaya tenang, karena pada saat itu, melesat sesosok tubuh kehadapannya. Itulah Cheng Boss Yang Jin dengan pedang terhunus tegak berdiri di tengah dua The Go dan Beklian. Melihat Seng ayah, sesaat lupalah Beklian akan perbuatannya dalam beberapa hari ini, maju selangkah ia berseru memanggil. Tia, kau. Tanda petik. Belum akhir kata datang diucapkan, Beklian segera mendapatkan bahwa wajah Seng ayah ketika itu tampak bengis sekali, sehingga saking takutnya Beklian tak jadi mengucap kata duanya yang terakhir, terus mundur selangkah tak berani membuka mulut lagi. Sepasang matu Cheng Boss Yang Jin, memancarkan sinar berapi dua. Tanpa disadari, Beklian segera menggeser ke dekat The Go, sehingga kini keduanya berdiri berjajar. Yang satu seorang gadis cantik jelita, yang lain seorang pemuda cakap garang, sepintas pandang, memang merupakan suatu pasangan yang setimpal. Tapi bagi Cheng Boss Yang Jin yang sudah dirangsang oleh api kemarahan karena mengetahui puterinya telah berbuat begitu rendah, kiranya sudah lupakan segala apa. Sebelum melanjutkan apa yang bakal terjadi di atas geladak itu, marilah kita tengok lebih dulu mengapa Cheng Boss dengan sekonyong dua bisa muncul di situ itu. Kiranya setelah sampai terang tanah, dia tak dapat menemukan jejak The Go, maka dia mulai bersangsi dan khawatir akan diri Beklian. Kalau betul orang seder itu mengambil jalan di tepi sungai yang sebelah utara situ, biar bagaimana cepatnya dia berjalan, tapi kalau dia, Cheng Bo, mengejar sampai semalam suntuk tentu akan dapat menyusulnya. Jangan dua orang itu mengambil jalan di tepi sungai yang sebelah sana. Tapi mengapa Beklian tak memberi pertandaan? Diam dua dia mengeluh, jangan dua puterinya mengalami hal dua yang tak terduga. Maka dengan gunakan ilmu istimewa Teng Ting Tok Cui, dia melintas sungai. Kalau itu waktu setelah melintasi sungai, dia terus mengejar ke arah timur, pasti akan dapat mencandak kedua orang itu. Tapi karena tak menduga bahwa puterinya akan berbuat semacam itu dengan orang buronannya, maka Cheng Bo lebih dahulu mengejar ke arah barat. Baru setelah di sana tak menemukan jejak apa dua, dia balik mengejar ke arah timur. Digou dan Beklian memiliki ilmu berjalan cepat yang lumayan. Dengan penundaan tadi, begitu Cheng Bo balik ke timur, Digou dan Beklian pun sudah tiba di Hokkien, terus berkuda menuju ke Hokchiu. Tiba di Hokkien, Cheng Bo kaget demi mendengar pembicaraan dari salah seorang penjaga pintu kota, bahwa ada seorang gadis cantik bersama seorang pemuda cakap masuk ke kota situ. Dalam dandanannya sebagai seorang imam, Cheng Bo menanyakan hal itu kepada si penjaga, siapa karena mengetahui bahwa tentara Beng sudah ngacir pergi jadi tentunya mustahil akan ada metu dua musuh, lalu menceritakan tentang keadaan kedua pemuda-pemudi, Digou dan Beklian, tadi. Saking marahnya, hampir dua saja Cheng Bo terjungkal rubuh. Tanpa menghiraukan bahwa kala itu adalah pada waktu siang hari, dia segera enjot tubuhnya dan dalam sekejap saja sudah melesat jauh sekali. Hal mana telah membuat penjaga itu menjadi terlongong dua karena mengira kalau imam lawan bicaranya tadi adalah seorang dewa yang turun ke dunia. Bagaikan terbang, Cheng Bo menuju ke Hokchiu. Dia segera menyirepi kabar ke gedung Chongpeng, tapi pada waktu itu, siang hari, tak berhasil mendengar berita apa dua. Malamnya dia lakukan penyelidikan lagi ke situ dan baru mengetahui bahwa Degau sudah berangkat menuju ke Kwi Chiu dengan membawa sepasukan tentara Cheng pilihan. Cheng Bo cukup menginsyafi bahwa Kwi Chiu itu adalah pusat jantung Provinsi Kwi Tang. Kalau Kwi Chiu jatuh, Kwi Tang tentu tak dapat dipertahankan lagi. Malam itu juga dia bergegas dua menuju ke tepi laut. Tapi di situ dia tak dapat menemui sebuah perahu pun juga. Semangatnya semasa muda timbul lagi. Dengan mengeluarkan kekuatan sakti, dia berhasil dapat mencabut sebatang puhun sampai ke akar duanya. Batang puhun itu dilemparkan ke dalam laut, lalu dia loncat berdiri di situ. Dengan lewekangnya yang aakti, dia meluncur ke tengah laut, laju bagaikan sebatang anak panah terlepas dari busurnya. Di dalam gelombang laut yang naik turun itu, batang puhun yang bulat bentuknya itu turut diayun tinggi rendah, timbul tenggelam. Betapa saktinya ilmu kepandayan Cheng Bo, namun tak kuasa juga dia menguasai peraunya yang istimewa itu. Tapi meskipun demikian, batang kayu itu dapat meluncur lebih pesat daripada perahu rombongan The Go. Tak antara berapa lama kemudian, Cheng Bo segera tampak ADP, tiga buah perahu besar berlayar ke arah tempatnya. Salah sebuah perahu besar itu, tampak ada dua orang muda-muda di tengah berdiri di atas geladak. Tak salah lagi itulah The Go dan puterinya yang manis itu. Bahwa The Go dapat melakukan perbuatan hianat itu, memang sudah diduga oleh Cheng Bo. Tapi bahwa puterinya sendiri, sampai terpincut dengan orang yang hendak menjual negara itu, sungguh tak terpikirkan oleh Cheng Bo. Maka begitu dia loncat ke atas geladak perahu dan Bek Lian berseru memanggilnya tadi, Cheng Bo sudah menyambutnya dengan dingin dua saja, sepatah pun tak mau dia menyahutinya. Dari kakek gurunya, Ang Wat Chin Jin, The Go pernah diceritakan tentang kesaktian tokoh yang bergelar Hei Te Kau itu. Dia yakin, gelar Hei Te Kau itu tentu berdasarkan bahwa ilmu air dari tokoh tersebut tentu lihai sekali. Kalau menempuh jalan kekerasan, rasanya ketiga ratus serdadu pilihan di atas perahu itu, tentu bukan tandingannya Hei Te Kau, naga dari dasar laut. Malah dirinya sendiri pun pasti takkan terluput dari kebinasaan. Satu-duanya siasat yang tepat, ialah dengan gunakan diplomasi lidah, agar tokoh itu jangan sampai unjuk kekerasan. Setelah rencananya tetap, dengan langkah lebar majulah The Go ke muka. Begitu memberi hormat dengan membungkuk, dia berseru lantang dua, karena tak mengetahui akan kunjungan Lopeh, Paman, Kemari, maka Xiaotid, keponakan, telah berlaku kurang hormat menyambutnya. Harap Lopeh suka memberi maaf sebesar duanya. Demi tampak Beg Lian berdiri berendeng dengan siorang Sida, Chengbo Xiangjin sudah dapat menduga apa yang telah terjadi. Bahwa siorang Sida menyebutnya Lopeh dan membahasakan dirinya sebagai Xiaotid itu bukan meredakan hatinya, sebaliknya malah makin mengobarkan hawa kemarahannya. Tapi sebagai seorang pertapa yang saleh, tak mau Chengbo Mi Maki The Go. Tak mau dia menghiraukan tegur salam pengkhianat itu, sebaliknya Tkrus bertanya kepada Beg Lian, apakah artinya ini? Nampah wajah Seng Ayah makin suram dengan bengisnya, Beg Lian bercekat. Selama 19 tahun lamanya melayani Seng Ayah, belum pernah ia menampak wajah Seng Ayah sedemikian murkanya. Kalau bercerita terus terang, tentu takkan mendapat keampunan lagi. Belum berapa hari Beg Lian turun gunung, di sana-sini orang dua persilatan sama bercerita bagaimana pada 10 tahun berselang ayahnya itu sangat memusuhi sekali akan segala kejahatan. Nama Hete Kau cemerlang di angkasa persilatan. Dunia penjahat menjadi tergetar, apabila mendengar disebutnya nama Hete Kau itu. Tapi mendadak sontak jago pemberantas kejahatan itu lenyap dari pergaulan ramai, seolah dua telah padam api perjuangannya, lalu masuk menjadi imam. Hal mana telah menimbulkan keheranan di kalangan persilatan pada umumnya. Diam dua Beg Lian bercekat hatinya. Kalau saja api semangat ayahnya itu berkobar pula, dia pasti takkan mempedulikan ikatan ayah dan anak, sanak atau kadang lagi. Tapi bagaimana lagi, hatinya, Beg Lian, telah tertawan oleh si anak muda, tak dapat ia melawan suara kalbunya itu. Maka sampai sekian saat timbulah pertentangan hebat dalam batinnya. Lekas bilang bentak cengbu. Pada saat itu keadaan Beg Lian serba salah, maju celaka mundur tersiksalah melirik ke arah degau, tapi si anak muda itu tak mau melihatnya. Ah, rupanya engkau go tak mau dilihat ayah kalau dia yang bermaksud memikat aku. Ini adalah untuk kebaikanku sendiri. Ah, sial amat, mengapa baru beberapa hari aku berbahagia didamping engkau go, ayah sudah lantas datang mengadu biru. Agaknya harapanku untuk berdamping selama-lamanya dengan engkau go akan buyar demikian Beg Lian minimang dua dalam hatinya. Bagi hati yang menyinta, memang segala tingkah dan sikap dari jantung hatinya itu hanya dipandang dari sudut yang baik saja. Padahal sebenarnya mengapa degau tak mau memandangnya tadi, adalah karena kelicinannya. Melihat sikap Chengbo siang jin yang bengis itu, tahulah degau urusan bakal menjadi runyam apabila dia dituduh membawa lari gadisnya. Maka bersikaplah dia sedemikian rupa, agar Chengbo tak menyangka begitu. Ha, licin betul si wajah seribu itu. Tia, tiba dua Beg Lian mengucap, tapi belum sempat ia menyelesaikan kata duanya. Chengbo sudah menukasnya, hektometer. Beg Lian tertegun sejenak, lalu memaksa berkata lagi. Tia, aku-aku. Tanda petik. Sebenarnya Beg Lian hendak mengatakan aku cinta padanya, tapi sebagai seorang gadis sudah tentu tak dapat ia mengucapkan kata dua itu di hadapan sekian banyak orang. Malah seketika itu wajahnya menjadi merah dan menundukan kepala. Hai, anak keparat. Anak keparat. Hanya begitu Chengbo dapat menghamburkan kemarahannya, karena dia segera berpaling untuk menanya Degau, Cian Bin Long Kun, dalam merang duamu itu apakah ada serdadu Cheng? Degau tersentak kaget atas ketajaman metu Chengbo. Hendak dia menyangkal atau tiba dua dari sebelah belakang terdengar suara seruan keras, Hai, Tosu, perlu apa kau datang kemari? Amboi, itulah si foto, tongleng dari pasukan Cheng, siapa masih tetap mengenakan pakaian seragam dan kuncirnya terkulai di belakang. Cepat dua degau delikan metu kepada opsir Cheng itu seraya memaki dalam hati manusia yang bosan hidup. Sekali Chengbo siang jenayun tangan, perwira Cheng itu dilemparkannya ke laut dalam keadaan menjerit dua. Tanpa banyak bicara, Chengbo melesat ke samping foto, sekali ulurkan tangan dia segera seret opsir Cheng itu ke pinggir geladak. Tolong foto menjerit dua seperti babi hendak disembelih, tapi siapa yang berani menolongnya? Sekali Chengbo mendorong, maka tubuh si foto segera terlempar ke dalam laut. Mau pergi ke Kuiqiu, ambil jalan air saja. Degau ketar ketir hatinya. Dia mengira, pantangan membunuh Chengbo siang jenayun sudah ditiadakan. Dan siapakah yang sanggup melawannya? Kalau dia berani turun tangan, tentu akan tersapu oleh imam yang gagah perkasa itu, dan ini berarti akan habislah seluruh rencananya, demikian pikir Degau. Maka dia lalu mundur beberapa langkah, siap hendak lolos dengan ceburkan diri ke dalam laut. Tapi tiba dua dia merandek. Dengan gelar Hei Te Kau, naga di dasar laut, tentu kepandaian air dari imam itu berlebih duaan. Dan karena berayal itu, Chengbo siang jenayun sudah berpaling kepadanya, Cian bin Longkun, kau sebagai orang Hong masakan tak ingat akan peristiwa yang ciu sepuluh hari dan tiga kali penyembelihan rakyat kating? Kau menjadi pengkhianat membawa tentara musuh ke Kuiqiu, bilanglah, hukuman apa yang harus kau terima? Kata dua Chengbo itu diucapkan dengan penuh semangat keperwiraan, sehingga pada saat itu juga, Be'lian mengutuk perbuatan yang sedemikian hinanya itu. Teringat bahwa orang yang berbuat hianat itu adalah jantung hatinya sendiri, serta ia pun turut membantunya, gemetarlah tubuh Be'lian. Betapapun Degau itu biasanya pandai adu lidah, namun hati nuraninya terasa berjengit juga mendengar tuduhan yang begitu tajam itu. Saking gentarnya, dia mundur lagi dua langkah, hingga ke dekat tepi geladak. Chengbo memuru maju. Seorang laki dua berani berbuat. Berani bertanggung jawab sendiri. Apabila sampai saatnya memikul akibat perbuatannya itu hendak melarikan diri, itulah keliru. Ditelanjangi habis duaan, muka Degau pucat lesi. Melihat itu Be'lian terkesiap. Luka bahwa setelah Degau, nanti dirinya pun akan mendapat giliran di hukum seng ayah, ia segera melesat berdiri di hadapan si anak muda, serunya. Tia, kau mau melukainya? Chengbo melengap. Tak kira dia kalau puterinya telah sekalap itu terang dua aneh hendak melindungi Degau. Menyingkir sana bentaknya. Ternyata Be'lian masih belum 100% berani membangkang perentah ayahnya, tapi ia pun tak mau menyingkir jauh dari seng kekasih, maka ia hanya bergeser sedikit di samping Degau. Tapi kejadian itu cukup memberi lampadan Degau yang penuh akal muslihat itu. Wajahnya tak mengunjuk kecemasan lagi. Malah dengan berkipas dua sikapnya tenang sekali. Siang Jin, serunya lantang, memang benar Siao Seng memimpin pasukan Cheng masuk ke Kuitang. Tapi puterimu pun ikut pada Siao Seng menghadap Lichong Peng di Hok Chiu. Hukuman apakah yang akan dijatuhkan padanya? Siang Jin seorang yang penuh dengan pembek perwira, maka Siao Aeng hendak mohon pengajaran. Chengbo tahu kepandayan orang untuk menyerang kelemahannya. Hanya tahu pula dia bahwa orang Siao Seng itu hendak menjual Beklian, tapi pikir punya pikir, dia benci pada puterinya sendiri yang telah berbuat sedemikian hinanya itu. Ini berarti, kalau hendak membersih orang itu, lebih dahulu harus membersih puterinya sendiri. Sebaliknya Beklian yang masih hijau dan baru pertama kali itu jatuh. Cinta, beranikan diri untuk mengetuk perasaan Seng Ayah. Tia, apa yang dikatakan Engkoh Gou tadi benar. Aku bersama dia menghadap Li Seng Tong di Hok Chiu. Sedih dan murka perasaan Chengbo. Sedih melihat tingkah puterinya yang tak senonoh itu, murka akan kelicikan The Gou. Orang semacam itu, kalau dibiarkan hidup lebih lama, tentu akan mencelakai orang banyak. Begitu ambil keputusan tetap, Chengbo perdengarkan tertawa dingin, Cian Bin Long Kun, kau bertanya bagaimana aku hendak menjatuhkan hukuman kepada anak itu? Baik, bukalah matamu, karena kau sendiri pun tak nanti dapat lolos. Habis berkata begitu, dia berpaling ke arah Beklian. Dengan memancarkan sorot metu berapi dua, dia membentak, anak keparat, dalam urusan ini, apakah kau masih tak tahu? Mengetahui puterinya berbuat serendah itu, dengan perasaan cemas Chengbo Siang Jin putar tubuh memandang jauh ke permukaan laut yang luas. Beklian teringat akan apa yang pernah diajarkan oleh Seng Ayah, bahwa bangsa Dorna dan penjahat itu, adalah penyakit masyarakat. Apabila nanti turun gunung dan bertemu dengan bangsa begitu, harus dibunuh demi untuk kepentingan rakyat. Maka atas ucapan terakhir dari Seng Ayah apa tak tahu itu, artinya harus menerima hukuman berat. Tia serunya dengan wajah pucat. Chengbo berputar tubuh membelakangi Beklian. Jauh memandang ke permukaan laut yang luas, dia kuatkan hatinya, mendamperat, aku tak mempunyai anak perempuan kau lagi, jangan panggil ayah padaku habis mengucap begitu, bagaimanapun kerasnya Seng Hati, tak urung diam dua diakucurkan air mata. Pikirannya jauh melayang pada kejadian 10 tahun berselang. Sejak istrinya, Kiang Siang Yan, lenyap tanpa alasan apa dua, dia sayang Beklian sebagai nyawanya sendiri. Kala itu Beklian baru berumur 9 tahun, dengan penuh kasih sayang, dia rawat dan mengasuh puterinya tunggal itu hingga sampai menanjak usia remaja. Bahwa buah daripada jerih payahnya itu ternyata sedemikian pahitnya, benar dua dia tak menyangkanya. Kelemahan itu telah dipergunakan oleh De Gou untuk mendesak Chengbo. Mendengar ucapan Seng Ayah itu, pecahlah tangis Beklian terseduh sedan. Cepat dua ia berlari hendak menubruk ayahnya, tapi Chengbo kibas duakan tangannya ke belakang, sehingga seperti disamber oleh tenaga kuat, Beklian merandek tak bisa maju. Tia, aku adalah anakmu. Aku ini anakmu. Hati Chengbo seperti disayat dua tapi demi jangan sampai dilihat oleh De Gou yang dibencinya itu, dia pakai lengan bajunya untuk mengusap air matanya, kemudian dengan tawar berkata, anakku, tentu takkan bersekongkol dengan bangsa penjajah asing, kalau berbuat berarti lebih berat dari sepuluh kedosaan. Aku-aku cinta pada Engkoh Gou, apakah salahnya aku bersama dia pergi ke Hok Chiu itu? Beklian terseduh dua bertanya. Tanpa menoleh lagi, Chengbo berseru, lekas bereskan dirimu sendiri, jangan-jangan sampai aku turun tangan sampai disini, karena teringat bahwa puterinya nanti tentu meninggal, dia menghela nafas panjang, lalu berkata pula, kalau dalam kematianmu itu kau tak dapat memejamkan mata, biarlah nanti ku balaskan sakit hatimu itu. Dengan mulut Seng Ayah mengucapkan kematianmu itu, Beklian tersentak semangatnya, ia terlongong dua sampai lupa menangis lagi. Hati Chengbo pada saat itu seperti diremas. Karena tak mendengar suara Beklian lagi, hatinya gentar, terus berbalik tubuh ke belakang. Demi tampak Beklian tak kurang suatu apa, dia menarik nafas longgar. Digo yang licik itu, cepat dapat mengetahui isi hati Chengbo yang masih tetap tak tegah kepada puterinya itu. Tanpa beraya lagi, dia segera berkata seorang diri, harimau yang buas takkan memangsa anaknya. Mengapa karena hendak mengunjukkan kegagahan sesaat, lalu meninggalkan penyesalan besar. Chengbo merasa terkena dengan ucapan itu. Memang pada saat itu, timbul pertentangan hebat dalam batinnya, antars, cinta dan benci. Kemauannya menyuruh Beklian bunuh diri, tapi hatinya tak tegah melihat darah dagingnya itu sampal mengalami nasib yang sedemikian mengenaskan itu. Kembali dia menghela nafas lagi, matanya memandang lekat pada Beklian tapi mulutnya membisu tak berberkata dua. Tahu kalau ada setitik harapan tertolong, si licin dego batuk dua sembari tertawa. Hendak dia bicara lagi, tapi Chengbo telah mengetahui, keburu delikan matuk kepadanya, seolah dua memperingati bahwa sekalipun dia dapat memaafkan putrinya, tapi tak dapat memberi ampun kepadanya. Tapi pada lain kilasan, dia teringat akan pengakuan Beklian tadi ia ikut dego kehotiu, sehingga membuatnya serba susah. Tapi demi memikirkan betapa penderitaan rakyat Kuitang apabila tentara Cheng datang, dia mendamperat dirinya sendiri. Berapa banyak orang dua tua yang akan kehilangan putra-putrinya, berapa banyak gadis dua dan wanita dua yang akan tercemar kehormatannya nantinya. Adakah hanya karena memikirkan kepentingan Beklian seorang, maka dia tegah membiarkan seluruh rakyat Kuitang menderita kesengsaraan sebesar itu? Liang Sim, Nurani, Chengbo tergugah lagi. Tapi karena tak tegah melihat putrinya mati secara mengenaskan itu, kembali dia berputar tubuh dan serunya dengan suara sembar, jangan berayal, lekas habisi jiwamu nada ucapannya itu berat sekali, menandakan bagaimana beratnya perasaan yang menindih hatinya. Tadi Degau sudah hampir bersorak dalam hati demi melihat sikap Chengbo berubah tenang. Tapi tatkala dengan tiba dua berubah beringas lagi, diam dua dia memakis yang jin itu sebagai seorang yang kukuh. Sedang Beklian setelah mendengar Seng ayah mendesaknya lagi, segera memandang ke arah Degau seraya berseru, Engkoh Gau. Begitu merawankan sekali seruan itu, biarpun berhati sekeras baja, orang pasti akan tergerak juga hatinya. Sebaliknya tidak demikian dengan Degau. Demi dilihatnya Chengbo masih membelakangi, dia segera hendak bertindak. Baru dia hendak loncat ke dalam laut, tiba dua ombak laut berserak dan berbareng dengan bunyi damparan ombak yang keras, sesosok tubuh loncat ke dalam peraus itu. Orang itu mengenakan pakaian seperti sisik. Ikan. Begitu tangannya memegang buritan, dia segera berjumpalitan loncat ke geladak. Selain Beklian, kedua orang, Degau dan Chengbo Siangjin, yang berada di geladak peraus itu tadi, adalah ahli dua air yang jempolan. Degau sejak kecil dibesarkan di laut. Orang Sider, kiranya kau berada di sini seru. Cheokji soh seraya menyerang Dengau rodanya yang bergigi. Sedang gelaran Chengbo Siangjin dahulu adalah Hete Kau, tapi demi nampak kepandayan orang tadi, keduanya menjadi kesima. Yang paling jengkel, adalah Degau. Baru saja dia mempunyai kesempatan untuk lolos, atau orang itu datang mengadu biru, hingga kini Chengbo sudah berbalik badan dan mengawasi padanya. Ketika diamat-amati ternyata orang itu adalah Kim Kong Lun Cheokji soh, siapa begitu menginjak geladak lantas saja berseru, bagus, orang Sider tidak di darat, di laut akhirnya kita berjumpa. Ha, kiranya kau berada di sini habis berkata, ia perdengarkan. Suara keheranan, serunya, Hai, Chengbo Siangjin, mengapa kau bersama puterimu juga berada di sini? Chengbo hanya perdengarkan jengekan saja, sebaliknya Degau segera menegur, Cheokji soh, mengapa kau tak berada di Kui Chiu melindungi junjunganmu, tapi datang kemari? Huh, apa itu melindungi junjungan? Aku sudah bukan pembesar negeri lagi, tapi hendak mengarungi ujung dunia untuk mencari orang si Degokji soh tertawa dingin seraya melepaskan senjata Jip Gwat Lun dari ikatannya. Begitu sepasang Kim Kong Lun, roda baja, yang bergigi tajam itu siap di tangan, berserulah ia, orang si Degau, kau terlalu menghina orang. Biarpun aku bukan tandinganmu, tapi aku tetap hendak adu jiwa dengan kau. Dari sikapnya itu, Cheokji soh terang seorang wanita yang berterus terang tanpa tedeng aling dua. Kalau dia seorang pria, kiranya mirip dengan watak tokoh Hoshio Lutisim dari kawanan Liang San Daulu. Chengbo pun memuji dalam hati, bahwa di antara keempat bajak laut itu, hanya wanita si Cio itu saja yang masih berpambek seperti orang persilatan. Maka demi mendengar, wanita itu hendak membuat perhitungan dengan Degau, Chengbo menunggu dengan penuh perhatian. Pikirnya, apabila wanita gagah itu sampai kalah, dia hendak membantunya. Melihat kedatangan Cheokji soh itu, Degau mendapat ketika untuk mengulur waktu lagi. Dengan berkipas dua, berserulah dia, Cheokji soh, bagaimana aku siorang si Degau ini menghina orang si Cheokji soh? Cheokji soh tak mau menjawab dengan mulut, tapi begitu melangkah maju, ia tikamkan Kim Kong Lun di tangan kiri ke dada Degau, siapa cepat dua menangkisnya. Cheokji soh susulkan Kim Kong Lun di tangan kanan ke arah pundak. Lawan. Tapi tanpa gugup, Degau ulurkan kipasnya untuk menangkis, dan tepat kipas itu menancap di tengah gigi baja. Dipasangnya gigi dua baja itu, memang khusus diperuntukkan merebut senjata musuh. Maka lekas dua Cheokji soh menarik sekuat duanya ke samping kiri. Yakin ia kipas Degau pasti akan tersentak jatuh. Tapi ternyata orang Shida itu sudah memperhitungkan kemungkinan itu. Begitu dilihatnya Cheokji soh menyentak ke kiri, Degau sudah mencekal kencang kipasnya untuk dibantingkan ke samping kanan. Jadi adu kekuatan namanya. Seketika Cheokji soh rasakan tangannya kesemutan, Kim Kong Lun hampir dua terlepas dari cekalannya lah. Ia coba kendorkan sentakannya, untuk selekasnya menarik ke belakang, pikirnya hendak lolos dari adu kekuatan itu. Tapi justru dengan begitu, tanpa disadarinya, ia masuk ke perangkap Degau. Lepaskan kedengaran Degau membentak seraya balik membanting kipasnya ke kiri. Benar juga, Kim Kong Lun Cheokji soh terpental lepas, dan jatuh terlempar ke dalam laut. Tapi sekonyong dua terdengar bunyi terang dari beradunya logam dan Kim Kong Lun itu mencelat balik ke atas perahu lagi. Sudah tentu, dengan sebatnya Cheokji soh menyanggapi. Belum hilang kekagetan orang dua, atau muncul pula seorang yang mengenakan pakaian kulit ikan yang dengan enteng sekali loncat ke atas geladak. Dibanding dengan Cheokji soh, gerakannya jauh lebih lincah. Tangannya mencekat sebatang haja, garup penusuk ikan, yang berujung tiga. Begitu tiba di geladak, ia memandang ke arah orang dua, kemudian berseru keras, Engkoh Go, kiranya kau berada di sini. Setelah itu ia memberi salam pada Beklian, Tachi yang baik, sukakah kau menyingkir jauh sedikit dari Engkoh Go. Kiranya itulah Lam Hai Hai Lichok Siyaulan. Mo Aichu, adik, orang yang tak kenal Budi itu berada di sini, mengapa kita tak adu jiwa dengannya selucuk deyesoh kepada adik iparnya. Siyaulan hanya sebentar mengerlingkan Matu ke arah Tachi iparnya, lalu maju beberapa tindak lagi menghampiri ke dekat degau, serunya, sosoh, aku tak dapat persalahkan di atak kenal Budi. Setelah pemimpin mereka sipoto dilempar Chengbo ke dalam laut, serdadu pilihan bangsa Cheng yang menyaruh jadi penumpang itu, sama ketakutan. Sekalipun yang agak bernyali, toh paling banyak hanya berani memandatuk saja. Oleh sebab itu, kemudi kapal tak ada yang memegangnya. Perahu terombang ambing didampar rombak, dan makin lama makin jauh dari kedua perahu yang tadi. Seturunnya dari Giyok Linia, Chiyok Jisoh dan Chiyok Xiaoyeon tak mau kembali ke Kui Chiu, melainkan kembali ke laut untuk merawat Luka Xiaolan. Luka Xiaolan cukup berat, tapi setelah ditutup jalan darahnya oleh Kiyotu dan diberi sebutir pil mujijat Sam Kong Tan, tak berapa hari kemudian dapat sembuh juga. Pada hari itu, kebetulan keduanya tengah pesiar dengan sebuah perahu kecil. Melihat ada sebuah perahu besar terombang ambing tak tentu arahnya, mereka menjadi haran. Disuruhnya Xiaolan menjaga perahunya, lalu Chiyok Jisoh berganti pakaian air menyelam ke sana. Dan bertemulah tadi ia dengan Degau. Melihat sampai sekian lama taci iparnya tak berbalik, menyusulah Xiaolan. Begitu melihat Degau, hatinya sebesar gunung. Tapi serta dilihatnya Beklian juga berada di situ, hatinya mendeluh sekali. Mendengar kata dua si gadis nelayan itu, makin pedihlah hati Chengbo. Sedikit pun tak mengira dia, kalau puterinya sampai begitu tak tahu malu lagi. Tergelah dua pada seorang. Pemuda, itu sih masih mending. Tapi kalau turut rebutan lelaki, ah, demikian Chengbo menghela nafas panjang. Kalau Jiwi, kalian berdua, tiada urusan apa lagi, harap tinggalkan perahu ini, akhirnya dia meminta kepada kedua orang wanita itu. Mengapa? Tanya Xiaolan dengan tangkasnya, atas itu Chengbo tak mau banyak berdebat lagi, katanya dengan suara berpengaruh, laki dua dan perempuan itu, bersekongkol hendak masukkan tentara Cheng ke Kuitang, suatu perbuatan hianat yang tak dapat diampuni, maka hendakku suruh keduanya bunuh diri sendiri. Hai, Chengbo Sianjin, bukankah nona itu puterimu sendiri? Tanya Chiok Jisoh dengan keheranan. Benar, tapi ia telah melakukan perbuatan terkutuk itu. Kecintaan kenal kasihan, tapi hukum tetap hukum sahut Chengbo dengan keraskan hatinya, lalu berseru kepada Degau, orang Shidr, setelah ia beres, jangan harap kau bisa lolos. Wajah Degau pucat lesi. Tak tahu dia bagaimana untuk menjawab ultimatum Siangjin itu. Dilihat naga duanya, Siangjin itu sudah bulat tekatnya, anak kandung sendiri tetap dihukum, apalagi dia. Pikirannya bekerja keras, namun tak dapat dia mencari jalan keluar. Apa boleh buat, terpaksa dia pura dua bersikap tenang saja. Chengbo masih hendak mengatakan apa dua, tapi Xiaolan tampak maju ke muka, serunya, Chengbo Siangjin, ilmu silatmu tinggi, itu aku tahu. Tapi apapun alasanmu hendak menganiaya Engkohgo, jika aku masih bernappas, tentu kau takkan dapat. Kata dua itu diucapkan dengan yakin sekali oleh Xiaolan sampai dua Chengbo melengak, sahutnya, kau tak bersekongkol dengan tentara Cheng, buat apa menghendaki jiwamu. Kalau kau hendak membunuh Engkohgo, lebih dahulu harus melangkai bangkai Kubala Xiaolan. Sejak menyucikan diri menjadi imam, sebenarnya Chengbo memegang pantangan membunuh. Hanya karena menganggap urusan kali ini teramat besarnya, di mana menyangkut keselamatan rakyat kedua wilayah Kuitang dan Kuisai, maka dia terpaksa melanggar pantangan itu. Atas pernyataan Xiaolan tadi, dia tampak merenung. Selagi dalam keadaan begitu, tiba dua terdengarlah suara gedabrukan yang dasyat sekali, disusul dengan goncangan yang hebat. Andai kata orang dua dalam perahu tak pandai ilmu silat, pasti mereka akan terbanting jatuh. Sudah tentu semua orang menjadi terkejut sekali, termasuk Chengbo juga. Hanya Xiaolan saja yang masih tampak tenang. Meskipun geladak perahu itu terombang ambing keras, tapi ia tetap menghampiri ke dekat Degau untuk memberitahu. Engkoh Goh, perahu telah menubruk karang, jangan takuti imam tua itu lagi. Dua macam perasaan timbul dalam hati Degau, girang dan gelisah. Girang karena dengan kejadian yang tak terduga itu, dia ada harapan besar dapat lolos dari tangan si imam. Gelisah sebab urusan yang dikerjakan itu, telah menemui halangan. Entah berapa jauhnya dari daratan, yang nyata kini mereka berada di tengah lautan besar. Sekalipun ilmunya di air lihai, tapi rasanya dia pasti akan mati kelelap dalam laut itu. Pikiran itu juga terdapat dalam pikiran semua orang yang berada di dalam perahu situ, kecuali Bek Lian seorang yang tak pandai berenang. Engkoh Goh serunya dengan cemas. Lian Moai, jangan takut. Ada aku di sini, biarkan perahu tenggelam, nanti akan ku bawamu berenang sahut. Degau dengan gagahnya, dan politik itu telah termakan dalam hati Cheng Bo, siapa diam dua berpikir, dia rupanya sungguh dua menyinta Bek Lian. Kata orang dalam kesusahan terlihatlah hati orang. Dia rela membawa renang Lian Ji, bukankah itu suatu tanda kecintaannya pada Bek Lian? Habis menyahut tadi, Degau diam dua melirik kepada Cheng Bo. Tahu siang jin itu merenung, kembali dia berkata lagi kepada Bek Lian, Lian Moai, kemarilah. Mati kita bersama, hidup kita bersama. Ucapan itu makin menyentuh hati Cheng Bo, pikirnya. Titik kalau kelak mereka dapat kembali ke jalan yang benar, rasanya tak layak untuk menceraikan mereka hidup dua-an. Tachi yang baik, kalau kau berani mendekati Ngkoh Go Oh Yagi, jangan persalahkan aku berhati kejam, tiba dua siaulan menyeletuk. Benar Bek Lian cinta pada Degau, tapi belum sampai hatinya berlaku terang dua-an seperti siaulan itu. Gadis hitam itu dibesarkan di laut, jadi wataknya pun kasar terus terang. Sudah tentu Bek Lian tak mau meladeni adu mulut, hanya karena disebabkan soal seorang lelaki saja. Maka sejenak itu ia diam saja. Tapi Degau yang perlu untuk mencari muka pada Cheng Bo yang agak sudah terpikat hatinya itu, cepat menarik senjata garu siaulan, hingga nona itu terhuyung dua beberapa tindak jauhnya. Dengan langkah lebar Degau segera menghampiri Bek Lian, sebaliknya lalu mendamperat siaulan, budak hina yang tak tahu malu, aku sudah terikat janji sehidup semati dengan Lian Moai, mengapakah selalu mengercoki saja. Siaulan melengap kesima, serentak ia menubruk kepada ciok jisoh, menangis terlera dua, sosoh, ternyata engkoh go tak mau pada aku, dia ambil lain orang menjadi istrinya. Pikir ciok jisoh hendak menasehati adik iparnya itu, tapi dari dalam ruang perahu rombongan serda duce yang berdesak duaan keluar, sembari menjerit dua, air sudah masuk, air sudah masuk. Baru kini semua orang sama insyaf bahwa setelah terjadi goncangan hebat tapi perahu itu tetap tenang saja, adalah karena sedang tenggelam dengan pelahan dua. Geladak yang sesempit itu, sudah tentu menjadi penuh sesak dengan rantusan orang yang desak-mendesak tak keruan. Degon murka, wut, wut, dua kali dia menghantam. Beberapa serdadu yang mendesak ke dekatnya, telah terpental ke belakang, menjatuhi kawan duanya lain, dan kawan dua itu menjatuhi lagi yang di belakang. Dengan begitu segera ada beberapa orang yang kecemplung dalam laut. Adalah karena kepanikan orang dua itu, maka tubuh perahu menjadi miring lagi, hingga serdadu dua itu samat terhuyung dua kesana kemari seperti gabah ditampi, diinteri. Engkoh go, dalam kehidupan kita sekarang ini, adalah benar dua kita selalu bersatu bisikbek lian merayu. Sudah tentu, lian mo'ai sahut degao sembari memegang tangan si nona. Mendadak perahu bergoncang lagi dengan hebatnya, sehingga karena miring maka ada sejumlah besar serdadu dua ceng yang terlempar lagi ke dalam laut. Sisanya sama bergegas dua menurunkan perahu sekoci, perahu penolong bahaya, terus perebutan naik ke dalamnya. Dalam kepedihannya, Siaolan tak menghiraukan segala apa, sementara Cok Jisoh yang tumpahkan perhatiannya untuk menasehatnya juga tak mempedulikan orang itu, ceng bos yang jin yang memikirkan soal puterinya dengan degao, juga termangu dua. Hanya degao sendiri yang cepat dapat menginsyafi keadaan berbahaya itu. Karena perahu dua sekoci sudah dipakai oleh secedadu dua ceng tadi, dia terkejut dan mengeluh keras. Cok Jisoh tersadar karenanya, cepat dia hendak meronta dari pelukan Siaolan untuk mengejar ke laut, tapi seperti orang gila, Siaolan tetap merangkul iparnya, seraya miratap dua, engkau go, jangan pergi, jangan pergi. Kau tetap bersamaku saja. Cok Jisoh tahu bahwa adik iparnya itu sudah bertahun dua tergila dua pada degao. Kejadian tadi, adalah yang paling menggoncangkan batinnya, hingga ia seperti orang linglung tak waras pikiran. Jalan yang terbaik, ialah lekas dua singkirkan nona itu dari situ. Cepat ia mengambil putusan, cepat pula ia bertindak. Seng adik ipar dirangkul pinggangnya, sekali enjot seng kaki, keduanya segera melayang masuk ke dalam laut. Belum, tahu dua ketika muncul lagi di permukaan air, mereka berdena sudah empat atau lima tombak jauhnya. Dalam sekejap saja. Cok Jisoh sudah dapat mengejar perahu sekoci tadi. Dengan membolang-balingkan Kim Kong Lun, serdadu yang berada di situ sama kecemplung ke dalam air. Cepat Cok Jisoh angkat iparnya ke dalam sekoci, laksana anak panah cepatnya, ia mendayung ke muka. Sebentar saja lenyaplah sudah. Kini yang masih tinggal di dalam perahu besar, hanya Cheng Bo Siang Jin, The Gou dan Be Lian. The Gou makin gelisah demi dilihatnya Cok Jisoh sudah kabur, dan tiba-dua dirasanya seng kaki menjadi dingin, hai kiranya air laut. Audah merangsang ke atas gelada situ. Ketika The Gou berseru kaget, air dengan cepatnya sudah naik ke lutut. Dalam waktu yang singkat, terang perahu itu pasti kelebuh. Ditatapnya Bek Lian, tapi tampaknya Nona itu juga terlongong dua mengawasi padanya. Siang Jin, perahu sudah hampir tenggelam. Lian Moai tak bisa berenang, bagaimana daya Siang Jin sekarang tanyanya memeranikan diri. Setelah merenung sejenak, Cheng Bo balas bertanya. Cian Bin Long Kun, sudah berapa lama kau kenal dengan Lian Ji? The Gou melengak, tak tahu apa maksud orang dengan bertanya begitu. Tapi dia tak berani diam saja, sahutnya, baru empat atau lima hari saja. Kalau begitu, kalian ini begitu ketemu sudah saling jatuh hati kata Cheng Bo pula, kemudian dia merenung. The Gou tahu siasatnya mencari muka pada Cheng Bo dengan jalan bersikap begitu menyayang sekali kepada Bek Lian, telah dapat mendobrak nurani imam itu. Kini dalam saat dua yang seperti telur di ujung tanduk berbahayanya itu nampaknya sikap si imam sudah berubah. Malah siapa tahu, imam itu berkenan juga menjodohkan puterinya dengan dia nanti. Dengan penimangannya itu, cepat The Gou merubah haluannya, Lopeh, sejak Siya Otit pertama berjumpa dengan Lian Moai, kami berdua sudah saling menyinta. Adalah karena kegelapan pikiran Siya Otit, maka Siya Otit hendak mengundang tentara musuh sehingga Lian Moai pun turut kerembet. Engkoh Go, aku kedinginan tiba dua Bek Lian berseru memutus omongan orang. Memang tampak oleh The Gou, bahwa air sudah merangsang kebatas pinggang. Buru dua dia angkat Bek Lian. Bawalah Lian Ji ke atas tiang besar, aku ada omongan denganmu kata Cheng Bo Siang Jin. Bawalah Lian Ji ke atas tiang kapal, ada yang hendak ku tanya padamu, kata Cheng Bo Siang Jin, yang lututnya sudah kerenam air laut. The Gou tak berani berlaku ayal. Dengan sebelah tangan memanggul Bek Lian, sebelah tangannya lagi memegang tiang perahu. Sekali enjot seng kaki, tubuhnya melesat ke atas tiang besar itu. Terima kasih telah menonton!